Terima kasih. 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 Bisa terdengar suara saya Bu Tahira Jelas Pak, jelas Mohon izin sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini Saya ingin mengecek dulu kehadiran dari rekan-rekan narasumber Ya, Pak Mamat Liputo sudah bersama-sama dengan kita Pak Mamat Liputo Pak Muhammad Saifuddin Iya, Pak Mohon informasi untuk Pak Mamat Liputo Pak Mamat Liputo sudah terlihat ada di rumah Pak Nawil Coba Bu Tahira bisa dihubungi Pak Mamat Liputo Ada-ada Pak, cuma ini mic-nya katanya Mohon informasi juga Bu Tahira untuk Kepala Balai Apakah sudah berada di room? Pak Kepala Balai tadi sudah terlihat Mungkin ini Pak Saif kalau bisa Bisa lihat tolong ini Pak Saif aktifkan mic-nya ke Balai Hadir-hadir Alhamdulillah bisa kita mulai saja Bu Hera ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah puji syukur yang tak terhingga Mari kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas perkenan karuniahnya Pada malam hari ini Kita berkumpul di room ini Dengan rahmat sehat afiat Lalu popular salawat serta salam mari kita aturkan kepada Junjungan Abu Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya Semoga limpahan rahmatnya akan tercurah kepada kita semua umatnya Yang masih tetap memegang teguh ajaran beliau Bapak-Ibu peserta Yang hadir pada room malam hari ini Kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah dirancang oleh Teman-teman dari Duta Teknologi Provinsi Gorontalo Dalam komunitas belajar sahabat pembatik Gorontalo Yang malam hari ini tentunya akan Membahas dengan satu kemasan yang Begitu memukau menurut saya Dengan satu kemasan baper Bukan bawa perasaan Tetapi bagaimana kita hari ini Akan mengupas tuntas Bagaimana pengelolaan kinerja yang lagi viral saat ini Saat ini saya melihat ada 242 orang Yang berkesempatan hadir di room ini Tentunya sudah melalui proses pendaftaran Melalui flyer yang kami bagikan Dan tentunya Malam hari ini Yang berkesempatan hadir adalah orang-orang yang terpilih Atau guru-guru yang terpilih dan memilihkan diri Untuk memantaskan bahwa kita semuanya tentunya belajar Start dari tahun 2024 ini bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan Dalam kinerja kita Nah sebelum saya akan memulai kegiatan pada hari ini Mari sama-sama kita melapaskan basmala Bismillahirrahmanirrahim Dan sebelum kegiatan akan saya lanjutkan Bapak-Ibu bahwa kegiatan pada hari ini merupakan inisiasi dari teman-teman komunitas belajar Dari Duta Teknologi Provinsi Gorontalo Dan sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu Yang pertama Ibu Tahira Kalani Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Luar biasa Ibu Tahira ini adalah Duta Teknologi tahun 2022 ya Ya oke Ibu Tahira Kalani Alhamdulillah hadir sehat Bu Alhamdulillah Pak Selanjutnya saya ingin menyapa rekan saya selanjutnya Bapak Ridwan Jabar MPD Duta Teknologi tahun 2018 Ibu Tahira Kalani Bapak Ridwan Jabar MPD Duta Teknologi tahun 2018 Alhamdulillah baik Selanjutnya saya ingin menyapa rekan saya Pak Mamat Liputo Siap Pak Ya Bagaimana kabar Pak Dr. Mamat Alhamdulillah baik-baik saja Insya Allah juga Pak House kali ini sehat Ini tanpa cerah ya Terima kasih Pak Alhamdulillah insya Allah Selanjutnya ada Pak Jefrin Hadir Sudah berada di room ini Pak Jefrin Ya kayaknya masih proses masuk room ya Selanjutnya Bu Feby Feby Octavia Nitani Bu Ya Bu Feby juga informasinya tadi dalam perjalanan tapi insya Allah akan bergabung dengan kita semua Selanjutnya Pak Selanjutnya Pak Mohamad Saifuddin Ini Duta Teknologi terbaru untuk Provinsi Gorongkalo tahun 2023 Bagaimana kabar Pak Saifuddin Alhamdulillah sehat Pak Oh iya Bu Feby sudah hadir sekarang Silahkan Bu Feby Ibu Feby bagaimana kabarnya hari ini Nah selanjutnya Saya ingin menyapa keynote speaker kita pada hari ini Bapak Kepala Balai Provinsi Gorongkalo Bapak Eki Aristanto Pepunu Bagaimana kabar Pak Alhamdulillah baik Alhamdulillah luar biasa Malam hari ini tampak masih segar Sampai malam masih berpakaian yang Pakaian dinas korpori malam hari ini Luar biasa Pak Eki Terima kasih atas kesempatan Bapak Bersama-sama dengan kita pada malam hari ini Dan Dan tentunya Saya selaku host pada malam hari ini Akan memperkenalkan diri juga Nama saya Munawir Patilima Saya juga adalah Duta Teknologi Provinsi Gorongkalo Tahun 2020 Dan luar biasa 200 lebih Serta malam hari ini Bergabung bersama-sama dengan kita Adalah orang-orang yang Memilih untuk bisa belajar bersama dengan kita Pada satu kegiatan yang kami kemas dengan baper Atau bahas pertanyaan Bukan bawa perasaan Dalam perencanaan pengelolaan kinerja Tahun 2024 Dan tentunya Menghadirkan malam hari ini Rekan-rekan Duta Teknologi Provinsi Gorongkalo yang akan berbagi Dengan teman-teman semua Di dalam 2 jam ke depan Di waktu 19.30 sampai 21.30 Waktu Indonesia Tengah Nah Bapak Ibu Sebelum Saya masuk pada kegiatan selanjutnya Pada materi kita pada hari ini Tentang Membahas tentang perencanaan pengelolaan kinerja Saya memberikan kesempatan Kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Gorongkalo Bapak Eki Aristanto Punu Untuk bisa memberikan Sambutan dan juga Membuka acara ini dengan resmi Silahkan Bapak Baik terima kasih Agak bergembang suara Mungkin saya matikan dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati teman-teman Duta Teknologi Provinsi Gorongkalo Ada tujuh disini Sesuai dengan yang di flyer Saya teringat dari kisahnya Tujuh ini angka keramat ya Terima kasih Ya jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati Pada kesempatan malam hari ini Saya senang sekali bisa bergabung Dengan Bapak dan Ibu Di dalam kegiatan yang dinanti-nantikan Kenapa dinanti-nantikan Karena bahkan Malam seperti ini Malam-malam seperti ini Kayak judul lagu ya Masih banyak yang Respon gitu Dan Menjadi partisipan pada pertemuan ini Ini Perlihatkan Bahwa Selain materi yang disampaikan ini Memang adalah sebuah Materi yang sangat dibutuhkan Oleh Bapak dan Ibu guru Dan juga Kepala sekolah Juga Mengisyaratkan bahwa Para narasumber ini Punya Followers Yang Cukup banyak Begitu Sayang sekali mungkin Kalau G-Mate ini Hanya sampai dengan 200 partisipan Yang bisa tertampung Tetapi itu Juga sudah merupakan Istiara yang luar biasa Karena Bapak dan Ibu yang saya hormati Ini Seluruh Indonesia Saat ini Bahkan di saat yang sama dengan kita Di malam hari ini Di provinsi-provinsi lain Juga Menyelenggarakan Ihtiar yang sama Sebuah sosialisasi Atau Webinar Atau bintang online Kepada teman-teman guru Dan kepala sekolah Dalam rangka Menyusun Pengolahan kinerja guru Tahun 2024 Ini terjadi Atau terlaksana Sementara berlangsung Di seluruh Indonesia Dan ini Merupakan sebuah Semangat Kebersamaan yang Luar biasa Atau kepedulian Atau Apa ya Kita bisa sebut Sebuah gerakan Yang Yang saat ini Memang Semua guru-guru Itu Duli terhadap Eksistensinya Dan Kapasitasnya Sebagai guru Ada beberapa hal Mungkin yang bisa saya Berbagi informasi Karena pada saat Launching Atau rilis Dari program Dari platform ini Di Jakarta Tanggal 19 Des 19 Tanggal 19 Desember Ya Tahun itu Saya berkesempatan Hadir di sana Dan Yang perlu saya informasikan Kepada Bapak dan Ibu Bahwa PKG Di platform mereka Mengajari ini Ini Kerjasama Hasil Semanwerken Dari Kemendik Putri Stek Dan BKNRI Sehingga Apa yang sebelumnya Bapak dan Ibu Isi Atau susun Di Ekin Ekin Ekinerja Itu dengan Menyusunnya Sekarang di PMM Itu menjadi Sebuah perubahan Begitu Jadi tidak lagi Menggunakan Ekinerja Langsung di platform Merdeka Mengajar Untuk Pengelolaan Kinerja Guru Itu yang Intinya Dan ini Menyingkat Memintas Mempermudah Atau Mengurangi Beban Berdoan Administrasi Penggunaan Kertas Dan Birokrasi Nah ini bagian Daripada Reformasi Birokrasi Yang saat ini Sebentar Jalakan oleh Seluruh Institusi Pemerintah Dalam hari ini Kementerian Pendidikan Birokrasi Dan Teknologi Serta BKNRI Oleh karena Semangat yang Sementara kita Laksanakan hari ini Atau Kegiatan ini Berupakan Tindak lanjut Dari semangat itu Sebuah reformasi Nah Biasanya Bapak dan Ibu Sebuah perubahan Itu Kita Kadang-kadang Belum dapat Menerima Segera Ya Analoginya Bapak dan Ibu Mungkin Berkesempatan Menjadi Berapa tahun yang lalu Ya Mungkin Di tahun 2014 Atau 2015 Ketika Penggunaan Gas Pengguna Pemanfaatan Minyak tanah Dirubah Dengan Penggunaan Gas Bahkan Saya sendiri Pada saat itu Masih agak takut ya Menggunakan Gas Mengubah Penggunaan minyak tanah Kompor minyak tanah Kompor sumbu Dengan Kompor gas Nah ini Sebuah perubahan Yang Yang Wajar Kalau Dan manusiawi Apabila Pada saat melakukan Atau Melaksanakan itu Kita Ada kecenderungan Untuk Masih Belum Full Begitu Ini terlihat Dari Kami Balai Guru Penggerak Provinsi Korontalo Dalam hari ini PIC Person in charge Dari manajemen Talinta Ibu Sutrisni Adi Atau Ibu Cici Membuat sebuah Dashboard Dari seluruh Aktivitas Pengelolaan Kinerja ini Memantaunya Dashboard Itu terlihat Bahwa Banyak sekali Bapak dan Ibu Guru Sudah melakukan Tapi takut Takut Artinya takut salah Takut nanti Ketika Sudah disetujui Tidak mampu Dilealisasi Yang direncanakan Belum Eksekusi Akhir Begitu Nah Itu manusiawi Menurut saya Karena Memang dalam proses Transformasi Hal-hal Seperti itu Manusiawi Terjadi Oleh karena Pada kesempatan Malam hari ini Tujuh orang Duta teknologi Ini akan Memberikan Kepercayaan Keyakinan Kemampuan Keterampilan Pengetahuan Informasi Yang komprehensif Kepada Bapak dan Ibu Peserta Malam hari ini Untuk dapat Segera Melakukan Penyusunan Pengolahan Kinerja Guru Di platform Mereka Pengajar Untuk hal-hal Yang perlu Diketahui Nanti akan Disampaikan oleh Para Duta Teknologi Ini yang Semuanya Ini sudah Tidak asing Lagi Dan sudah Banyak makan Asam garam Soal Hal-hal Sepertinya Apalagi mereka Ini ahli-ahli Teknologi Guru-guru Yang ahli Dan sudah Terbukti Kapasitasnya Di pusat Bukan hanya Di daerah Tujuh orang Duta Teknologi Ini luar biasa Ini merupakan Kekayaan Atau sumber daya Dari kita Di provinsi Mungkin itu Saya bisa Sampaikan kepada Bapak dan Ibu Untuk lebih detail Komprehensif Dari apa yang akan Bapak dan Ibu Ingin ketahui Di pengolahan Kinerja Pada platform Mereka mengajar Saya persilahkan Bapak dan Ibu Untuk mengikuti Kegiatan ini Dengan seksama Maka Dengan mengucap Basmalah Seizin Bapak dan Ibu Semua Merido Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa Kita buka Bersama-sama Kegiatan ini Dengan resmi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam Om Santi Santi Om Nama Budaya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Kepala Pak E.K. Aris Tantukuno Telah memberikan Sambutan Dan juga Telah Memberikan Wejangan Buat kita Dan juga Sekalian membuka Acara Secara resmi Pada malam hari ini Dan tentunya Bapak Ibu Saya ingin Menginformasikan Bahwa Kegiatan pada hari ini Selain kita Selain kita Secara langsung Seperti ini Kita juga ada Live streaming Melalui Youtube Dan teman-teman Peserta Malam hari ini Saya ingatkan Sebelum kita masuk Kepada sesi materi Untuk mengisi Melakukan pendaftaran Dua rekan saya Duta teknologi Pak Dr. Mamat Liputo Sudah siap Malam hari ini Siap Pak Mamat Saifuddin Sudah siap Siap Pak Ya Bapak Ibu Sebelum kita masuk Pada pengelolaan kinerja Ada satu sesi Di 10 menit pertama Yang akan disampaikan Oleh Dr. Mamat Liputo Terkait dengan Refleksi kompetensi Pada platform Merdeka Mengajar Pak Mamat Disilahkan untuk Bisa Mengambil bagian Dalam 10 menit ini Oke siap Makasih Pak Mula Wir Ya Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Salam sehat Salam bahagia Mudah-mudahan Pada malam hari ini Bapak Ibu Tetap semangat Untuk Bergabung Bersama kami Sama-sama Belajar Dalam Pengelolaan Kinerja Tolong Ibu Hera ya Tolong di share dulu PMM nya Kebetulan di saya Belum bisa ya Tolong Ibu Hera Untuk di share Bapak Ibu Ada dua fitur penting Yang harus kita pahami Dan Pengisiannya Itu Dibatasi Pada tanggal 31 Januari nanti Nah Salah satu Yang harus Bapak Ibu Isi Khususnya Untuk Yang pegawai Negeri sipil Adalah Refleksi Kompetensi Ibu Hera Bisa tampilkan Ibu Hera Kebetulan di saya Saya coba share Masih gunakan Perangkat baru Jadi agak Bisa Ibu Hera Oke Jadi selanjutkan Bapak Ibu Oke siap Jadi Bapak Ibu Alangkah baiknya Sebelum melakukan Pengisian Pengelolaan Kinerja di PMM Bapak Ibu Bisa Mengisi dulu Refleksi Kompetensi Karena dari Refleksi Kompetensi Kompetensi tersebut Bapak Ibu Akan mengetahui Bapak Ibu Akan mengetahui Dimana Letak Atau Di posisi mana Bapak Ibu Berada Kompetensi Bapak Ibu Dari empat Kompetensi Yang harus diisi Bapak Ibu Berada di posisi mana Apakah pada Level tinggi Atau Ada beberapa Lagi Yang perlu Diperbaiki Nah Sebaiknya Bapak dan Ibu Untuk Mengisi Refleksi Kompetensi Dijawab Dengan Sejujur Jujurnya Dan Apa adanya Biasanya Bapak Ibu Karena ingin Dinilai oleh Atasan Punya Kinerja bagus Atau punya Kompetensi bagus Maka menilinya Yang baik-baik Padahal Itu belum Bapak Ibu Lakukan Ya Selanjutnya Bapak Ibu Refleksi Kompetensi ini Hanya Bapak dan Ibu Yang tahu Jadi jangan khawatir Kalau Apa yang Bapak Ibu Isikan Itu tidak Akan ada Yang tahu Bisa Ibu Hira Ini belum Muncul ya Jadi Bapak Ibu Itu yang Saya ingatkan Kita hanya punya Saya diberi Waktu oleh Panitia Oleh teman-teman Hanya 10 menit Nah Saya hanya ingin Memperkenalkan Bahwa Dalam Mengisi Kompetensi refleksi Akan mendukung Bapak Ibu Dalam Ini ya Bapak Ibu Ini kompetensi refleksinya Berwarna hijau Jadi ada Dua Fitur Pada PMM Yang dapat Bapak Ibu Isi Nah Oke Bisa di klik Memperkenalkan Oke Jadi Bapak Ibu Harus mengisi Apa namanya Memperbaharui data dulu Apabila ingin Datanya Atau datanya Tidak sesuai Maka Bapak Ibu Bisa melakukan Pengeditan data Bisa diturunkan Ibu Tahira Scroll ke bawah Oke Jadi disini Bapak Ibu Ada beberapa Ibu Tahira sudah Ternyata ya Walaupun Ibu Tahira coba Ke bawah lagi Ada Empat kompetensi Ini Ibu Tahira Duta teknologi Tetapi Masih banyak juga Yang harus Ditingkatkan Ya Ibu Tahira ya Jadi kita-kita Duta-duta ini Bukan berarti Sudah jago Dalam segala hal Ya Karena ini Kita harus isi Dengan apa adanya Bapak dan Ibu Kita harus isi Dari pedagangiknya Kepribadiannya Sosialnya Maupun profesionalnya Ya Dan ini Sangat Mempengaruhi kita Dalam Penentuan Poin-poin Atau Kegiatan-kegiatan Rencana harian kerja Di PMM Jadi Sekali lagi Saya ingatkan Oke Boleh dimulai Bu Hera Kita mulai Dari awal Tidak apa Dari atas Atas Oke Kita klik mulai Jadi Bapak Ibu Akan Kalau Kalau belum Mengisi Maka yang tampil Pertama adalah Pengeditan data Data pribadi kita Itu dimunculkan Diperiksa Apakah datanya Betul Kalau sudah betul Kita tinggal Teruskan Atau lanjutkan Nah pada Empat kompetensi ini Bapak Ibu Akan diperhadapkan Dengan pertanyaan-pertanyaan Misalnya Kalau pedagogik Tentunya berhubungan Dengan kegiatan Pedagogik kita Pembelajaran kita Ya Ada Dalam Pengisian Instrumen ini Ada pertanyaan-pertanyaan Yang menjebak Bapak dan Ibu Jadi misalnya Bapak Ibu Tidak membaca Tinggal langsung Klik selalu Terus selalu 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 Sering-sering Pada saatnya Ada pertanyaan Yang menjebak Misalnya Ada pertanyaan Menisilah pertama Pancasila adalah Ketuanan yang masa Jika Bapak Ibu Selalu memilih Sering selalu Otomatis Itu dianggap Bapak-Bapak Ibu Asal mengisi Instrumen ini Jadi Saya ingatkan Tolong dibaca Dengan benar Dan teliti Instrumen yang ada Dan pilihlah Opsion-opsion Yang sesuai Dengan Kenyataan Sesuai dengan Apa yang Bapak Ibu Rasakan Bapak Ibu Lakukan Sehingga Rekomendasi Dari PMM ini Akan Dapat Ibu Tingkatkan Dan Perlu kita Sampaikan Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Mengisi PMM ini Atau refleksi Kompetensi ini Ketika ada Bagian-bagian Tertentu Yang lemah Maka Bapak Ibu Akan diarahkan Ke pelatihannya Diarahkan Dengan materi-materi Modul Pada Pelatihan Mandiri Yang ada Di PMM Bapak Ibu Ya seperti itu Bapak Ibu Karena waktu saya Hanya 10 menit Nanti kalau saya Terlalu banyak Ngomong Nanti bagiannya Pak 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 Dan mungkin saya Akan dimarah-marahkan Materinya mereka Lebih banyak Ketimbang materi saya Jadi ini Perkenalan singkat Dari saya Tentang refleksi Diharapkan Bapak Ibu Dan ini Baru tersedia Untuk PNS Ya P3K Dan Honor Belum Belum bisa mengisi Yang bisa mengisi Baru bisa Pegawai Negeri Sipil Demikian Informasi yang bisa Saya berbagi Dengan Bapak dan Ibu Semoga ini Bermanfaat Jadi Semoga Apa yang disampaikan Pada kali ini Nanti kita akan Bahas lagi Pada sesi berikutnya Demikian Pak Hos Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Mahmat Telah berbagi Dengan kita Pada Malam hari ini Tentunya Kenapa Pak Mahmat Diberikan waktu Cuma 10 menit Karena Memang Kegiatan pada Malam hari ini Dikemas untuk Lebih banyak Berdiskusi Lebih mendalam Ya nanti Sebentar di Akhir sesi Akan dipandu oleh Ibu Tahira Untuk sesi Diskusi Kita Di dalam Bagaimana Terkait Terkait refleksi Kompetensi pada PMM Dan juga Pengelolaan kinerja Pada PMM Nah Di sesi 20 menit selanjutnya Akan Kita Dibersamai Oleh Bapak Mohamad Saifuddin Yang merupakan Duta teknologi Tahun 2023 Yang akan Membahas Tentang Pengelolaan kinerja Pada Plakom Merdeka mengajar Pak Saifuddin Sudah siapa Saifuddin Baik pak Siap Insyaallah Ya Disilakan Pak Saifuddin Ya Ijin Bapak Ibu Sudah terlihat Masih Belum Tayang Sementara Sementara Perjalanan Oke Oh iya Bapak Ibu Sambil Menunggu Slitnya Tayang Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Bapak Ibu Guru hebat Insyaallah Menjadi Orang-orang Yang beruntung Karena bisa masuk Di room ini Karena terbatas Bapak Ibu Ya ternyata 250 Kita yang bisa Masuk dalam room Ini Bapak Ibu Sebelum memulai Ijin saya Pantun Ini pantunnya Duta Teknologi 2020 Hasilnya begini Burung Perkutut Burung Garuda Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah ikut Webinar Baper Bahas Pertanyaan Perencanaan Pengelolaan Kinerja Nah Bapak Ibu Mohon izin Saya memulai Presentasinya ini Terkait Apa sih Sebenarnya Tentang pengelolaan Kinerja guru Dan kepala sekolah itu Seperti yang disampaikan Oleh kepala balai tadi Bahwa Hal ini merupakan Hal baru Bapak Ibu Ketika kita Di tahun 2023 Untuk pengelolaan Kinerja ASN Itu menggunakan Kinerja yang ada Di BKN Yang merupakan Program BKN Bapak Ibu Aplikasi BKN Untuk tahun 2020 Khusus guru Dan kepala sekolah Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Beralih Bertransformasi Menggunakan Fitur pengelolaan Kinerja yang ada Pada portal Merdeka Mengajar Bapak Ibu Nah Mengapa sih Harus melakukan Transformasi Pengelolaan Kinerja Hal ini Berdasarkan Dari Upaya Yang dicanangkan Oleh Presiden Bapak Joko Widodo Terkait tentang Transformasi Pengelolaan ASN Sehingga Turunlah Permen Pan-RB Nomor 6 Tahun 2022 Serta Permen Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 Bapak Ibu Nah Seperti yang kita Tahu bahwa Bapak Ibu Kita di tahun-tahun Sebelumnya Ketika Melakukan Pengelolaan Kinerja Akan bermuara Dari Angka Kredit Yang akan Kita hasilkan Selama Satu tahun Itu Tujuannya Apa Untuk Kenaikan Pangkat Kita Nah Sebelum Menggunakan Di tahun 2004 Ini Menggunakan Pengelolaan Kinerja Di Bapak Ibu Jadi Kita Dulu Setiap Guru Berlomba Lomba Berkejar Kejaran Untuk Mendapatkan Sertifikat Semakin Banyak Sertifikat Yang kita Dapat Maka Semakin Besar Angka Kredit Yang akan Kita Kumpulkan Yang Muaranya Harapannya Kan Untuk Kenaikan Pangkat Semakin Lebih Cepat Nah Itu Tahun Sebelumnya Seperti itu Bapak Ibu Nah Hal ini Ternyata Berdampak Pada Hal ini Ternyata Ketika Dilihat Khusus Untuk Guru Dan Kepala Sekolah Ini Tidak Linier Dengan Kinerjanya Kita Bapak Ibu Ketika Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah Terbaca Baik Tapi Ternyata Tidak Menghasilkan Rapor Pendidikan Yang sesuai Dengan Hal Tersebut Jadi Tidak Selaras Makanya Dilakukan Transformasi Pengelolaan Kinerja Itu Terutama Untuk Guru Dan Kepala Sekolah Nah Apa Yang Membedakan Dari Yang Sebelumnya Bapak Ibu Nah Untuk Saat Ini Nanti Ketika Selesai Pengelolaan Kinerja Bapak Ibu Angka Kredit Tidak Lagi Dihitung Berdasarkan Banyak Banyakan Poin Atau Banyak Banyakan Sertifikat Yang Kita Kumpulkan Tetapi Berdasarkan Hasil Konversi Dari Predikat Kinerja Yang Akan Kita Dapatkan Selama Yang Akan Dinilai Oleh Pejabat Penilai Kerja Jadi Ketika Misalkan Kita Melakukan Kinerja Bapak Ibu Maka Diharapkan Dari Pemerintah Itu Bermukannya Bukan Lagi Banyak Banyakan Sertifikat Untuk Mengumpulkan Beber Administratif Yang Tadi Dibilang Sama Bapak Kepala Balai Memberikan Beban Administrasi Yang Banyak Tetapi Lebih Diserhanakan Agar Kita Bisa Lebih Fokus Pada Bagaimana Kinerja Kita Untuk Melakukan Pelayanan Pembelajaran Yang Berpihak Kepada Murid Yang Bermukannya Ada Hasil Yang Insyaallah Nantinya Akan Menjadi Pembelajaran Yang Berpihak Pada Murid Yang Mampu Membawa Mereka Menjadi Manusia Manusia Yang Mampu Mendapatkan Mencapai Kebahagiaan Dan Keselamatan Yang Setinggi-tingginya Bapak Ibu Jadi Fokusnya Adalah Bagaimana Kinerja Kita Yang Berdampak Pada Murid Nah Ini Bapak Ibu Yang Saya Sampaikan Jadi Perspektifnya Kemenpan RBI Untuk Pegawai Itu Untuk Alat Sebaikin Merencanakan Melaksanakan Dan Meningkatkan Kinerja Sesuai Dengan Ekspektasi Pimpinan Sementara Bagi Pimpinan Untuk Tujuan Dan Sasaran Organisasi Sementara Bagi Pemda Sebagai Tujuan Dan Sasaran Untuk Pemda Nah Sementara Dialihkan Menjadi Transformasi Pembelajaran Sesuai Dengan Perspektif Kemenidik Tristek Bahwa Tujuannya Adalah Agar Menunjang Transformasi Pembelajaran Untuk Mewujudkan Pembelajaran Yang Berorientasi Pada Perspektif Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Nah Apa Nanti Merdeka Dari Bapan Administrasi Artinya Apa Ketika Kita Nanti Melaksanakan Penilaan Kinerja Perencanaan Kinerja Dengan Menggunakan PMM Ini Maka Tidak Banyak Lagi Bahan Administratif Yang Harus Kita Sediakan Dalam Artian Untuk Membuktikan Kinerja Kita Karena Semua Itu Adalah Hal Yang Memang Sewajar Kita Laksanakan Sebagai Guru Berikutnya Merdeka Memilih Indikator Yang Relevan Ketika Kita Menggunakan Kinerja Itu Bapak Ibu Kita Kan Masih Mengetik Secara Manual Apa RHK Kita Tujuannya Kita Kinerja Kita Selama Satu Tahun Itu Apa Seperti Itu Ketika Kita Menggunakan Di PMM Kita Sudah Disediakan Pilihan Pilihan Jadi Kita Bisa Memilih Indikator Yang Memang Benar Relevan Dengan Kinerja Kita Sebagai Guru Dan Kepala Sekolah Berikutnya Merdeka Untuk Punjuk Kinerja Yang Berdampak Ini Artinya Bapak Ibu Nanti Dalam Pelaksana Penilaian Kita 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 Melakukan Peningkatan Berbasis Observasi Kinerja Bapak Ibu Yang Akan Dilakukan Oleh Pejabat Penilai Kerja Nah Dari Itu Maka Terbitlah Perdirjen GTK Nomor 7607 BB1 2023 Itu Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah Nah Bapak Ibu Sebenarnya Apa sih Dan bagaimana Pengelolaan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah Tersebut Nah Manfaatnya Pengelolaan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah Itu Sebagai Alat Untuk Memfasilitasi Guru Dan Kepala Sekolah Dalam Melakukan Pengembangan Kompetensi Peningkatan Kinerja Pengakuan Penghargaan Dan Peningkatan Karir Pegawai Bagi Guru Dan Kepala Sekolah Berdasarkan Kualitas Kinerjanya Jadi Berdasarkan Nanti Kualitas Kinerjanya Yang Memaranya Nanti Diakhir Adalah Predikat Kinerja Yang Kita Dapatkan Bapak Ibu Nah Dalam Melakukan Pengelolaan Kinerja Nanti Ada Tiga Tahapan Yang Pertama Perencanaan Pelaksanaan Dan Penilaian Nah Dalam Tahap Perencanaan Ini Akan Dilakukan Pada Bulan Januari Dan Bulan Juli Karena Untuk Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Di PMM Kita Terbagi Menjadi Dua Semester Enam Bulan Pertama Dari Januari Hingga Juni Perencanaannya Dilakukan Di Bulan Januari Nah Pelaksanaannya Akan Dimulai Dari Februari Sampai Bulan Juni Bapak Ibu Bulan Mei Juni Ada Penilaian Bapak Ibu Sementara Juga Di Dalam Di Antara Rentang Bulan Itu Juga Akan Dilakukan Penilaian Termasuk Dalam Pelaksanaan Observasi Bapak Ibu Nah Siapa Sasaran Pengguna Pengelolaan Kinerja Yang Jelas Seluruh Pegawai Yang ASN Guru Kepala Sekolah Jadi P3K PNS Yang Guru Kepala Sekolah Menggunakan Pengelolaan Kinerja Fitur PMM Pengelolaan Kinerja Ini Sebagai Perencanaan Kinerjanya Selama Satu Tahun Atau Pengganti Dari Kinerja Yang Biasa Kita Lalu Nah Berarti Apakah Ketika Kita Menggunakan Fitur Ini Apakah Kita Harus Mengisi Kembali Di Ekin Kinerja Jawabannya Tidak Bapak Ibu Jadi Hanya Ketika Kita Sudah Melakukan Perencanaan Di PMM Maka Itulah Nanti Yang Akan Tersinkron Dengan Ekin Kinerja Yang Di PKN Bapak Ibu Nah Untuk Guru Sudah Dibuka Mulai Awal Januari Nanti Pengajuan Dari Perencanaan Ini Diharapkan Selesai Sebelum Tanggal 31 Januari 2024 Sementara Untuk Kepala Sekolah Mulai Bisa Diakses Kemarin Tanggal 15 Januari 2024 Apa Yang Membedakan Peran Dari Guru Dan Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Disini Akan Melakukan Perencanaan Kinerjanya Nah Perencanaan Kinerjanya Alurnya Nanti Setelah Guru Melakukan Perencanaan Kinerja Maka Akan Akan Disetujui Akan Dilakukan Penyesuaian Oleh Kepala Sekolah Ini Berdasarkan Hasil Diskusi Antara Guru Dan Kepala Sekolah Ketika Kepala Sekolah Sudah Melakukan Persetujuan Maka Guru Kembali Membuka Fitur Pengelolaan Kinerja Untuk Menyepakati Hasil Diskusi Antara Guru Kepala Sekolah Terkait Rencana Hasil Kerja Yang Sudah Diajukan Oleh Guru Tadi Nah Sementara Untuk Kepala Sekolah Ada Dua Peran Yang Pertama Tadi Mengecek Menyetujui Perencanaan Kinerja Yang Dilakukan Oleh Gurunya Serta Membuat Perencanaan Kinerja Bagi Dirinya Sendiri Nah Jadi Untuk Kepala Sekolah Ada Dua Hal Yang Bisa Dilakukan Selama Januari Ini Bapak Ibu Mulai Merencanakan Untuk Diri Sendiri Serta Mengecek Menyetujui Untuk Guru Di Sekolah Nah Apa sih Bapak Ibu Variable Dari Pengelolaan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah Yang Pertama Bapak Ibu Untuk Variable Pengelolaan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah Itu Yang Pertama Ada Praktik Kinerja Praktik Kinerja Ini Merupakan Variable Penilaian Jadi Ada Penilaian Dalam Praktik Kinerja Ini Bapak Ibu Nah Pemilihan Indikator Dari Praktik Kinerja Ini Tentang Indikator D1 Tentang Praktik Pembelajaran Yang Bermuara Pada Kualitas Pembelajaran Sementara Untuk Kepala Sekolah Terkait Pada Indikator D3 Yang Kepemimpinan Pembelajaran Nah Dalam Praktik Kinerja Ini Baik Guru Maupun Kepala Sekolah Akan Memilih Salah Satu Indikator Yang Bisa Hanya Satu Hanya Satu Indikator Untuk Bisa Fokus Dalam Pengembangan Perbaikan Dari Rapot Pendidikan Nantinya Nah Sementara Setelah Praktik Kinerja Ada Pengembangan Kompetensi Nah Kemarin Banyak Yang Miss Di Pengembangan Kompetensi Ini Bapak Ibu Banyak Yang Pengembangan Kompetensi Ini Merupakan Inti Karena Disitu Muncul 32 Poin Nah 32 Poin Disini Bapak Ibu Bukanlah Acuan Untuk Menentukan Angka Kredit Dari Seorang Guru Atau Kepala Sekolah Nah Pengembangan Kompetensi Ini Merupakan Variable Pertimbangan Nah Kenapa Ada Keterangan Poin 32 Hingga 128 Jadi Pengembangan Kompetensi Ini Minimalnya 32 Maksimalnya 128 Ini bisa Lebih Juga Bapak Ibu Ketika Misalkan Tidak Berada Di Rentangan Itu Maka Guru Tersebut Silahkan Berdiskusi Dengan Kinerjanya Nah Kenapa 32 Itu Asumsinya Bapak Ibu Pemerintah Melakukan Perhitungan Bahwa Jumlah Pekan Efektif Dalam Satu Semester Untuk Sekolah Itu Adalah 16 Minggu Nah Harapannya Pemerintah Guru Memberikan Waktu 2 Jam Untuk Melakukan Pengembangan Kompetensi Bagi Dirinya Jadi Harapannya Pemerintah Bapak Ibu Guru Itu Memberikan Waktu Menyediakan Waktu 2 Jam Saja Dalam 1 Minggu Selama 16 Minggu Untuk Bisa Mencapai 32 Poin Sementara Maksimalnya Adalah Bapak Ibu Guru Melakukan 8 Jam Selama 1 Minggu Artinya Kalau Misalkan Kita Hitung Hitungannya Dalam Pembelajaran Itu kan Kalau 8 JP Itu sama Dengan Satu hari Bapak Ibu Jadi Hitungannya Maksimalnya Satu hari Dari Jam Kerjanya Bapak Ibu Hari Kerjanya Bapak Ibu Dimanfaatkan Untuk Pengembangan Kompetensi Jadi Tidak Ada Lagi Kalimat Gini Bapak Ibu Yang kemarin Banyak Muncul Di Medsos Bahwa Guru Ini Semakin Banyak Dibubani Karena Siang Ngajar Pagi Sampai Siang Ngajar Malam Ikut Webinar Bertujuan Untuk Melengkapi Pengembangan Kompetensi Karena Arahnya Dikiranya Untuk Penilaian Angka Kredit Ini Hanya Sebagai Variable Pertimbangan Bapak Ibu Nah Berikutnya Yang ketiga Terkait Perilaku Kerja Ini Perilaku Kerja Sama Dengan Praktik Kinerja Merupakan Variable Penilaian Variable Apa saja Indikatornya Tentang Berakhlak Bapak Ibu Berakhlak Ini Merupakan Akronim Dari Perorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif Yang merupakan Perilaku Yang harus Dimiliki Oleh Seluruh ASN Bapak Ibu Nah Yang keempat Ada Dokumen Akuntabilitas Dokumen Akuntabilitas Ini Wajib Tidak dinilai Bapak Ibu Nah Dokumen Akuntabilitas Ini Isinya Nanti Terkait Tentang Dokumen KOSP Dan rekap Kehadiran Kita Bapak Ibu Kalau Guru Rekap Kehadiran Di Kelas Kalau Kepala Sekolah Rekap Kehadiran Di Sekolah Nah Ini Bapak Ibu Yang saya Sampaikan Tadi Nah Terkait Tentang Praktik Kinerja Bapak Ibu Nah Tadi Disampaikan Bahwa Ada Delapan Subindikator Siklus Peningkatan Kinerjanya Jadi Bapak Ibu Nanti Ada Setelah Di bulan Januari Ada Pelaksanaan Perencanaan Nanti Di bulan Februari Akan Dilakukan Diskusi Persiapan Di bulan Maret Ada Observasi Kinerja Dan Upaya Belajar Dan Perubahan Praktik Jadi Artinya Harapannya Pemerintah Bapak Ibu Bahwa Ketika Kita Dilakukan Observasi Kinerja Di bulan Maret Nantinya Bukan Berhenti Di situ Saja Bapak Ibu Jadi Proses Menilaiannya Tidak Hanya Kita Nanti Akan Disupervisi Atau Diobservasi Oleh Kepala Sekolah Atau Pejabat Penilai Kerja Maka Kita Akan Melakukan Pembelajaran Semaksimal Mungkin Tapi Setelahnya Kita Nyantai Lagi Dalam Artian Kembali Tidak Tidak Maksimal Bapak Ibu Misalkan Nah Itu Menjadi Poin Penilaian Bapak Ibu Jadi Bukan Hanya Terbatas Pada Observasi Saja Tetapi Setelahnya Bagaimana Upaya Guru Untuk Terus Belajar Dan Upaya Perubahannya Tadi Tetap Bisa Konsisten Bapak Ibu Nah Sementara Waktu Observasi Kinerja Batas Dasar Kinerja Kita Baselainya Kita Batasnya Dimana Si Kemarin Posisinya Nanti Dilihat Peningkatannya Selama Selama 6 bulan Itu Peningkatannya Seperti Apa Jadi Tidak Hanya Fokus Ketika Observasi Saja Tetapi Keberlanjutannya Merupakan Hal yang Penting Bapak Ibu Nah Untuk Indikator Praktik Kinerja Guru Bapak Ibu Nanti Bisa Dilihat Pemilihannya Berdasarkan Rekomendasi Bapak Ibu Ketika Misalkan Di sekolahnya Bapak Ibu Raport Pendidikannya Ternyata Ada yang Merah Misalkan Dimensi Manajemen Kelas Maka Bapak Ibu Diarahkan Untuk Memilih Salah Satu Rekomendasi Kalau Untuk Manajemen Kelas Itu Pilihan Indikatornya Suasaan Keteraturan Suara Kelas Dan Penerapan Disiplin Positif Jadi Bisa Fokus Di salah Satu Ketika Misalkan Ada yang Merah Tapi Kalau Misalkan Ternyata Tidak Ada yang Posisinya Kurang Maka Bapak Ibu Boleh Memilih Salah Satu Indikator Sesuai Dengan Kebutuhannya Bapak Ibu Dan Yang Ingin Ditingkatkan Selama 6 Bulan Sarannya Berarti Yang Dilevel Cukup Bapak Ibu Boleh Pilih Terlebih Dahulu Seperti Itu Kalau Misalkan Ternyata Hijau Semua Berarti Bapak Ibu Bebas Kalau Mau Memilih Yang Mana Karena Kondisi Di Sekolah Berarti Terbaca Rapor Pendidikannya Bapak Ibu Sudah Bagus Terkait Tentang Kualitas Pembelajaran Kepala Sekolah Juga Sama Tapi Poin Indikatornya Saja Yang Berubah Namun Untuk Kepala Sekolah Tidak Ada Keterangan Warna Merah Bapak Ibu Kalau Di Guru Ada Kalau Kepala Sekolah Bapak Ibu Bapak Berlaku Kerja Nanti Bapak Ibu Kita Memilih Indikator Fokusnya Kita Untuk Setiap Aspek Misalkan Berorientasi Pelayanan Kita Mau Milih Indikatornya Yang Mana Nanti Fokus Perlaku Yang Harus Kita Tunjukkan Selama 6 Bulan Yang Amanah Nah Ini Yang Yang Diamati Oleh Kepala Sekolah Nah Penilaiannya Akan Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Sesuai Ekspektasi Di Di bawah Ekspektasi Jadi Nanti Ratingnya Seperti itu Kira-kira Untuk Perlaku Kerja Sementara Untuk Pengembangan Kompetensi Merupakan Bahan Saya ulangi Bapak Ibu Pengembangan Kompetensi Hanya Sebagai Bahan Pertimbangan Bukan Inti Dari Perencanaan Kinerja Kita Tapi Bapak Ibu Kita Sebagai Guru Juga Punya Patokan Dan Pemerintah Harus Menyediakan 32 Poin Minimal Nah Setiap Bukan Kita Pilih Bapak Ibu Ini Memiliki Skala Prioritas Kategori Peran Dan Kategori Kegiatan Yang Berbeda-beda Yang Bermuara Pada Poin Yang Didapatkan Juga Berbeda-beda Bapak Ibu Nanti Ada Ada Beberapa Bapak Ibu Dimohon Memperhatikan Pemilihan Pengembangan Kompetensi Ini Karena Ada Beberapa Peran Yang Tidak Bisa Dipilih Oleh Sembarang Orang Contohnya Sebagai Penelah Aksi Nyata Itu Tidak Semua Orang Bisa Berperan Seperti Tidak Bisa Memilih Rencana Hasil Kerja Pengembangan Kompetensi Terkait Penelah Itu Kenapa Karena Untuk Penelah Aksi Nyata Penelah Cerita Praktik Itu Ada Seleksi Sendiri Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Belum Pernah Mengikuti Seleksi Maka Disarankan Jangan Memilih Kegiatan Dan Mampu Tercapai Selama 6 Bulan Begitu Bapak Ibu Nah Berikutnya Tadi Dokumen Akuntabilitas Dokumen Akuntabilitas Itu Berarti Nanti Yang Mengupload Kepala Sekolah Bapak Ibu Dan Juga Tadi Rekap Kehadiran Guru Dan Kepala Sekolah Nah Mungkin Hanya Itu Bapak Ibu Terkait Poin Tentang Penilaian Perencanaan Pengelolaan Kinerja Kita Di PMM Yang Saya Ingin Tekankan Bapak Ibu Bahwa Bapak Ibu Jangan Salah Fokus Pada Pengembangan Kompetensi Banyak Banyakan Poin Banyak Banyakan Sertifikat Untuk Angka Kredit Tapi Bagaimana Bagaimana Kita Meningkatkan Kinerja Kita Yang Akan Muaranya Pada Pembelajaran Di Murid Yang Berorientasi Pada Murid Bapak Ibu Mungkin Hanya Itu Yang Saya Sampaikan Nanti Biar Kita Bisa Bertembang Di Bagian Jawab Bapak Ibu Sesuai Dengan Tema Webinar Kita Kali Ini Ijin Pantun Bapak Ibu Terakhir Pantun Yang Terkenal Bapak Ibu Kayaknya Di Kegiatan Seperti Ini Tanpa Kekasih Kesepian Tanpa Kekasih Cukup Sekian Dan Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Cakep sekali Pantunnya Pak Saifuddin Singkat Jelas Dan Padat Saya Kira 20 Menit Sudah Dilakukan Oleh Pak Saifuddin Dalam Menjelaskan Secara Umum Tentang Pengalaman Kinerja Dan Sudah Sudah Diawali Refleksi Kompetensi Oleh Pak Dr. Mahmat Wiputo Di Sesi Selanjutnya Bapak Ibu Sebelum Kita Masuk Pada Sesi Tanya Jawab Saya Informasikan Kembali Bahwa Jangan Lupa Bapak Ibu Peserta Yang Hadir Di Ruk Ini Untuk Melakukan Screenshot Sebagai Bukti Yang Akan Bapak Ibu Upload Nanti Di link Presensi Yang Akan Dibagikan Di Akhir Sesi Pada Hari Ini Sekali Lagi Bapak Ibu Silahkan Melakukan Screenshot Agar Menjadi Bukti Yang Akan Bapak Ibu Upload Pada Link Presensi Nanti Di Kegiatan Pada Akhir Sesi Bapak Ibu Nah Saya Kira Bapak Ibu Banyak Sekali Pertanyaan Yang Akan Muncul Maram Hari Ini Kepada Bapak Ibu Teman-teman Narasumber Malam Hari Ini Dan Untuk Sesi Diskusi Selanjutnya Akan Dipandu Langsung Oleh Ibu Tahira Kalani Disilakan Butahira Oke Terima kasih Pak Munawir Sebelum Saya Ke Sesi Diskusi Bapak Ibu Teman-teman Yang Apa Namanya Mengikuti Lewat Live Streaming Youtube Jangan Berkecil Hati Juga Bapak Ibu Bisa Berkesempatan Untuk Mendapatkan Sertifikat Nanti Dengan Cara Yang Sama Bapak Ibu Nanti Screenshot Bukti Bapak Ibu Mengikutinya Lewat Youtube Mengikuti Kegiatan Malam Hari ini Lewat Youtube Dan Juga Nanti Akan Ada Link Presensi Yang Akan Dibagikan Di Kolom Chat Di Youtube Nanti Bapak Ibu Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Mengikuti Lewat Live Stream Youtube Juga Bisa Berkesempatan Untuk Mendapatkan Sertifikat Oke Tanpa Berlama-lama Lagi Kedua Narasumber Dan Juga Teman-teman Dutec Tetap Stay Di Room Karena Ini Kita Akan Mulai Ibu Akan Baper Baperan Akan Bahas Pertanyaan Pertanyaan Ya Bapak Ibu Jadi Mungkin Saya Awali Dengan Beberapa Orang Yang Sudah Rise Hand Di Room Ini Dan Juga Pak Ridwan Yang Nanti Memantau Lewat Youtube Mungkin Bisa Menampung Juga Beberapa Pertanyaan Dari Teman-teman Yang Mengikuti Live Stream Youtube Oke Saya Lihat Dulu Dari Penanya Pertama Saya Ambil Ini Mungkin Ini Yang Sudah Rise Hand Dari Tadi Kasian Tangannya Sudah Pegal Ibu Lis Warni Ya Silahkan Bu Lis Warni Teman-teman Tolong Bantu Bisa Aktif Oke Bu Lis Warni Silahkan Bisa Aktifkan Mix Sendiri Bu Silahkan Pertanya Pemateri Ibu Lis Warni Yang Namanya Oh Sudah Turun Tangan Ya Mungkin Salah Tadi Oke Lanjut Ke Ibu Rina Firmani Bu Rina Silahkan Bu Rina Oke Karena Agak lama Mungkin Ini Pernanya Banyak Saya Next Ya Ibu Indriya Tika Tika Sugeha Ya Hadir Oke Silahkan Bu Ingin Bertanya Mungkin Ya Saya Ingin Bertanya Mengenai Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Saya Ingin Menanyakan Tentang Tugas Tambahan Pada Pengelolaan Kinerja Tugas Tambahan Apakah Dia Dapat Dihitung Poin Tugas Tambahan Seperti Guru Piket Atau Wali Kelas Apakah Itu ada Poinnya Pada Pengelolaan Ini Pinerja 32 Poin Itu Apakah Termasuk Di situ Bisa Dimasukkan Dalam 32 Poin Itu Oke Terima Ya Terima Kasih Ibu Nah Next Kita Terima Tiga Pernanya Dulu Ya Pak Saif Dan Pak Mamat Teman Teman Yang Kedua Pak Ini Pak Ridwan Tolong Lihat Kalau ada Pertanyaan Di Youtube Pak Yang Kedua Pak Suwanto Silahkan Pak Suwanto Ada Nggak Ini Pak Suwanto Suwanto Oke Next Lagi Ke Ibu Herlina Sarma Ibu Herlina Sarma Sarma Nggak Ibu Herlina Sarma Oke Nggak ada Lagi Next Bapak Ibu Yang mungkin Ini Hanya Sengaja Apa Nggak Sengaja Dipencet Tombol Raise Handnya Mohon Diturunkan Kalau Nggak Ingin Bertanya Oke Lanjut Ke Ibu Mas Riani T Ibu Mas Riani Bapak Ibu Bisa Langsung Aktifkan Mik Bapak Ibu Bisa Bertanya Sebentar Bapak Ibu Sesuai Antrian Di Sini Oke Lanjut Pak Agus Salim Ada Iya Nggak Bertanya Mohon Maaf Pak Agus Salim Ada Nggak Ibu Atika Tika Lu Ya Acak Aja Kalau Gitu Pak Hira Pak Ilham Mungkin Langsung Saja Ya Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Selamat Malam Ibu Akira Dan Bapak Pemateri Jadi Saya Ada Pertanyaan Kan Saya Sudah Mengikuti Kegiatan Webinar Di Bulan Januari Ini Kemungkinan Sudah Ada Dua Sertifikat Yang Akan Dikirim Tanggal 18 Dan Satu Masih Sementara Jadi Pertanyaan Saya Apakah Sertifikat Yang Sudah Saya Ikuti Di Bulan Januari Ini Ada Hitungan Poinnya Bu Karena Tadi Dikatakan Oleh Pak Pemateri Bahwa Perencanaan Itu Di Bulan Januari Kemudian Pelaksanaannya Nanti Dimulai Pada Bulan Februari Jadi Bagaimana Nasib Dari Sertifikat Kami Yang Sudah Mengikuti Kegiatan Di Bulan Januari Apa Dihitung Atau Tidak Seperti Itu Ibu Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Ilham Pak Ridwan Ada Pak Ridwan Dari Youtube Ada Kalau Di Youtube Belum Ada Tapi Kalau Di kolom Chat Sudah Oh di kolom Chat Satu Diambil Dari Kolom Chat Nah Nanya Pertamanya Banyak Yang PLT Capsack Dibacakan Saja Pak Ridwan Mungkin Jadi Bagaimana Dengan Pelaksana Tugas Capsack Kira-kira Posisi Yang Harus Diisi Yang Mana Jadi Pertanyaannya Berarti Total Tiga Pertanyaan Bu Oke Tiga Pertanyaan Itu Dulu Bisa Langsung Dijawab Dan Juga Teman-teman Selain Yang Memberikan Materi Tadi Teman-teman Duta Bisa Juga Ikut Menjawab Nanti Silahkan Bisa Dimulai Dari Siapa Dulu Pak Saif Atau Pak Mamat Atau Mungkin Ada Ridwan Bu Feby Bisa Menambahkan Baik Ibu Terima Kasih Untuk Pertanyaan Pertama Terkait Tentang Tugas Tambahan Apakah Bisa Dimasukkan Kedalam Poin Nah Untuk Tugas Tambahan Bapak Ibu Ini Tidak Bisa Masuk Dalam Poin Bapak Ibu Sifatnya Dalam Pengelolaan Kinerja Di Perencanaan Itu Tugas Tambahan Bersifat Opsional Bapak Ibu Jadi Tugas Tambahan Ini Akan Menjadi Bagian Pertimbangan Oleh Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Kita Tapi Tidak Menambah Poin Ya Tidak Bisa Menambah Di Pengembangan Kompetensi Karena Misalkan Kita 32 Poin Minimalnya Terus Kita Karena Kurang Sudah Nanti Ditambah Dengan Tugas Tambahan Itu Terkait Tentang Tugas Tambahan Terkait Tentang Apakah Sertifikat Yang Keluar Di Bulan Januari 2024 Apakah Bisa Dipakai Nah Yang Saya Sampaikan Tadi Januari Kita Harus Melakukan Perencanaan Tapi Ketika Kita Melaksanakan Perencanaan Tapi Kita Sambil Jalan Melakukan Kegiatan Webinar Pelatihan Ada yang Diikuti Selama Januari Itu Bisa Bapak Ibu Tetap Bisa Masuk Dan Palit Sebagai Bukti Dalam Perencanaan Kinerja Kita Jadi Meskipun Perolehan Sertifikatnya Di Bulan Januari 2024 Itu Bisa Bapak Ibu Karena Sesuai Dalam Penyampaian Di Perdirjen Bapak Ibu Bahwa Dokumen Itu Yang Diunggah Mulai Januari 2024 Hingga Bulan Juni 2024 Selama Satu Semester Ini Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Punya Sertifikat Yang Di Tahun Tahun Sebelumnya Berarti Nggak Bisa Dipakai Tapi Untuk Tahun Ini Mulai Januari Bisa Terus Tadi Apa Terakhir Untuk PLT Capsec Kalau Misalkan Belionya Berarti Kalau PLT Berarti Ada Sekolah Definitif Sama PLT Harusnya Kalau Misalkan Ada Dua Begitu Maka Yang Dilakukan Perencanaan Kinerja Itu Yang Di Sekolah Definitif Bapak Ibu Karena Untuk Yang PLT Ini Masih Dalam Proses Pengembangan Di Sistem Bagaimana Terkait Tentang Kepala Sekolah Kepala Sekolah Yang PLT Ini Juga Ada Nanti Proses Persetujuan Dari Guru-guru Yang Kepala Sekolah Masih Berstatus PLT Jadi Secara Alur Saya Terita Sedikit Bapak Ibu Tadi Kalau Misalkan Kepala Sekolah Memang Definitif Setelah Kita Melakukan Perencanaan Maka Nanti Ada Proses Dari Kepala Sekolah Untuk Melakukan Persetujuan Di Persetujuan Itu Ada Proses Diskusi Penyesuaian Atau Tidak Nanti Terakhir Baru Kembali Ke Guru Untuk Melakukan Penyepakatan Sepakati Nah Kalau Misalkan Kepala Sekolah Ternyata PLT Maka Guru-guru Di Sekolah Tersebut Ketika Melakukan Perencanaan Kinerja Maka Langsung Secara By Sistem Otomatis Disetujui Jadi Artinya Ketika Bapak Ibu Misalkan Berada Di Sekolah Yang Kepala Sekolah Masih PLT Mohon Lebih Berhati-hati Dalam Melakukan Perencanaan Ini Karena Tidak Ada Benteng Lagi Untuk Bisa Memperbaiki Tapi Untuk Sekolah Yang Definitif Masih Ada Benteng Terakhir Di Akun Kepala Sekolah Waktu Saat Sebelum Melakukan Persetujuan Itu Bapak Ibu Mungkin Itu Ibu Taira Atau Mungkin Ada Yang Ditambahkan Lagi Dari Teman Teman Oke Ada Tambahan Dari Teman Teman Yang Mungkin Sedikit Dari Saya Pak Pak Silahkan Saya Lebih Pertanyaan Yang Terakhir Kaitan Dengan PLT Kepala Sekolah Itu Memang Sangat Benar Yang Disampaikan Oleh Pak Saya Kepala Karena Ini Berhubungan Dengan Penugasan Pak Siapa Sebagai Perwakilan Pimpinan Di Satuan Pendekaan Yang Masuk Jadi Memang Ada Aturan Yang Mengatur Itu Di Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2020 Ada Dua Jenis Penugasan Yaitu Kalau Pejabat Atau Kepala Sekolah Definitif Berhalangan Yaitu Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Tetapi Memang Kalau Sekolah Tersebut Tidak Definitif By Sistem Secara Otomatis Itu Akan Dilakukan Persebutan Oleh Perencanaan Tinerja Guru Begitu Jadi Memang Kita Berhubungan Kaitan Hal Ini Insya Allah Ini kan Masih Akan Terus Berlanjut Ini Baru Tahap Perencanaan Ini Akan Ada Tahap Perencanaan Sebenarnya Memang Di saat Sekolah Yang dipimpin Oleh PNK Memang Itu Pasti Secara Otomatis Pasti Akan Disetujui Oleh Sistem Tetapi Memang Yang menjadi Fokus Perhatian Di sini Pastikan Guru Itu Melakukan Pengecekan Ulang Secara Mandiri Terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja Yang Telah Diajukan Karena Memang Tidak Ada Pengecekan Itu Manual Yang Dilakukan Oleh Kepala Sekolah Karena Dia Basis Tim Akan Disetujui Kalau Ada Kepala Sekolah Definitif Maka Akan Ada Proses Penyetujuan Kemudian Kepala Sekolah Bisa Menyetujui Atau Tidak Menyetujui Sesuai Kemampuan Dari Guru Tersebut Biasanya Seperti Itu Yang Kedua Dokumen Perencanaan Kinerja Atau Sesaran Kinerja Yang Telah Disetujui Oleh Sistem Tentunya Akan Langsung Terkunci Sehingga Memang Benar Perlu Kehatian Kaitan Dengan Perencanaan Kinerja Yang Diajukan Saat Ini Memang Sistem Pengelolaan Kinerja Bagi Kepala Sekolah Itu Memang Masih Dalam Tahap Pengembangan Jadi Mungkin Bersahabat Seperti Mungkin Begitu Bu Terima 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 Bapak Ibu Sudah Diperjelas Oleh Pak Ridwan Juga Kalau PLT Itu Nanti Dia Otomatis Apa Namanya Guru-gurunya Itu RHK Nya Disetujui Apa Akan Otomatis Disetujui By Sistem Dan Untuk Yang PLT Nya Itu Masih Mengisi Kalau Dia Cuma Di Satu Sekolah Kalau Casenya Misalnya Satu Orang Tapi Dia Memegang Dua Sekolah Misalnya Yang Sekolah Satu Dia Sebagai Kepala Sekolah Kemudian Dia Di Sekolah Yang Satunya Itu Sebagai PLT Dia Nanti Mengisi Sesuai Sekolah Yang Definitif Itu Tapi Kalau Memang Dia Cuma Satu Orang Dan Dia Sebagai PLT Satu Sekolah Itu Dia Masih Mengisi Sebagai Guru Gitu Bapak Ibu Ini Sama Casenya Dengan Kalau PLH Juga Ada Yang Sempat Bertanya Kemarin Kalau PLH Gimana Itu Sama Kan Dia Belum Definitif Gitu Bapak Ibu Oke Sudah Terjawab Tiga Pertanyaan Next Lagi Teman Teman Ada Pertanyaan Di Chat Youtube Oke Silahkan Kita Ambil Satu Ada Disini Saya Bacakan Jika Perencanaan Kita Sudah Disepakati Bersama Kepsek Dan Di Saat Bersamaan Kita Dimutasi Atau Pindah Sekolah Kira-kira Bagaimana Dengan Kinerja Yang Kita Sepak Di Sekolah Lama Kayaknya Ini Casenya Sama Dengan Pak Mamat Tapi Mamat Kan Belum Disetujui Sekolah Sekolah Awal Itu Pertanyaannya Bu Oke Ada Juga Ini Pertanyaan Masih Dari Ini Pak Dari Youtube Misalnya Guru Guru Telah Menulih Tema Di PMM Tema Yang Dipilih Aktivitas Interaktif Tapi Sertifikatnya Tidak Sesuai Dengan Pilihan Tema Misalnya Dia ikut Webinar Penyusunan SKP Untuk PNS Dan P3K Apakah Sertifikatnya Diakui Dan Juga Mungkin Tiga Ini Kita Ambil Dari Youtube Dulu Ya Pak Ridwan Ya Karena Tadi Kan Sudah Dari Sini Kemudian Yang Ketiga Saya Belum Jelas Di Penelaah Soalnya Guru Guru Di Sekolah Banyak Yang Ambil RHK Penelaah Jadi Itu Ada Yang Mau Menjawab Oke Mungkin Kalau belum Ada Saya Izin Jawab Ya Pak Saya Karena Tadi Yang Terakhir Yang Tentang RHK Ini Banyak Yang Ambil RHK Penelaah Seperti Yang Sudah Dikatakan Pak Saif Tadi Ini Bukannya Apa Ya Bapak Ibu Bukannya Tidak Dianjurkan Cuman Kalau Memilih RHK Sebagai Penelaah Ada Disitu Penelaah Aksi Nyata Ada Ada Cerita Praktik Kalau Nggak Salah Yang Di RHK Itu Nah Bapak Ibu Penelaah Ini Itu Dia Mengikuti Seleksi Bapak Ibu Biasanya Ada Event-event Di Di PMM Jadi Kalau Bapak Ibu Mungkin Rajin Buka PMM Biasanya Itu Muncul Kalau Ada Di Bulan Apa Ya Tertentu Gitu Muncul Ada Event Untuk Seleksi Apa Namanya Penelaah Ini Nah Penelaah Ini Bapak Ibu Mereka Isi Form Ikut Seleksinya Ya Bapak Ibu Baru Bisa Jadi Penelaah Nah Kalau Misalnya Kita Yang Belum Belum Jelas Kapan Lagi Ada Seleksi Penelaah Ini Kan Belum Ditahu Kapan Kan Jadi Apa Ya Mending Jangan Pilih Itu Dulu Masih Banyak Bapak Ibu RHK RHK Yang Lain Yang Bisa Bapak Ibu Pilih Gitu Karena Kalau Yang Penelaah Seperti Ini Itu Diseleksi Seperti Halnya Bapak Ibu Yang Perangkat Ajar Bapak Ibu Karena Perangkat Ajar Itu Bapak Ibu Ternyata Dia Itu Lewat Yang Ruang Kolaborasi Bapak Ibu Pilih Nanti Di menu Perangkat Ajarnya Nanti Di bawah Dan Itu Bapak Ibu Syaratnya Sudah Harus Menyelesaikan Tiga Topik Kurikulum Merdeka Kemudian Penelajaran Sebenarnya P5 Jadi Yang Bapak Ibu Jadi Ya Keluar Atau Tidak Kita Sebagai Penelaah Atau Tidak Ibu Hera Saran Mungkin Tadi Pertanyaan Tadi Mungkin Bisa Dikampirkan Terkait LHK Sehingga Kita Bisa Melihat Ketiduk Ya Ada Beberapa Banyak Sekali Pertanyaan Kaitan Dengan Penelaah Itu Baik Ada Penelaah Kemudian Penyusun Perangkat Ajar Yang Dapat Dibagikan Pada Guru Atau Kepala Sekolah Layar Itu Poinnya Ada Yang 24 Banyak Guru Yang Menyili Saya Coba Share Screen Bapak Ibu Tunggu Tunggu Oke Boleh Ibu Tahira Sementara Mencari Materi Saya Menambahkan Bisa Enggak Ya Bisa Pak Silahkan Oke Terima kasih Dari Beberapa Pertanyaan Tadi Bapak Ibu Kayaknya Lebih Fokus Cari Poin Jadi Bapak Ibu Dalam PMM PMM Ini Ada Tiga Hal Yang Harus Bapak Ibu Ingat Yang Pertama Adalah Bahwa Ada Yang Dinilai Ada Yang Dipertimbangkan Dan Ada Yang Dikumpulkan Nah Yang Dinilai Ini Bapak Ibu Adalah Praktik Kerja Siapa Yang Nilai Kepala Sekolah Jadi Bapak Ibu Jangan Fokus Hanya Dicari Poin Meskipun Bapak Ibu Diberikan Standar 32 Sampai Dengan 128 Poin Per Semesternya Tetapi Itu Hanya Menjadi Pertimbangan Apalagi Tadi Pak Narasumber Pak Saipudin Menyatakan Bahwa Jangan Miskonsepsi Jangan Salah Kaprah Bahwa Bapak Ibu Harus Ikut Webinar Lihat Loh Di PMM Itu Di Pengelolaan Kinerja Itu Bapak Ibu Lihat Disitu Batasnya Berapa Berapa Kegiatan Terus Bapak Ibu Perlu Ingat Juga Bahwa Untuk Perencanaan Walaupun Dia Dipertimbangkan Tetapi Bapak Ibu Perlu Melakukan Perencanaan Di Atas Poin 32 32 Poin Artinya Kenapa Ketika Ada Rencana Rencana Bapak Ibu Yang Tidak Terlaksana Maka Masih ada Rencana Lain Yang Bisa Dilaksanakan Dan Itu Bisa Dikomunikasikan Dengan Bapak Kepala Sekolah Atau Ibu Kepala Sekolah Pada Saat Diskusi Di Bulan Februari Bapak Ibu Jadi Jangan Meluluk Di Kegiatan Pengembangan Kompetensi Masih ada Praktik Baik Yang Harus Bapak Ibu Pikirkan Dan Perhatikan Karena Disitulah Penilaian Terhadap Bapak Dan Ibu Walaupun Bapak Ibu Sudah Satu Semester 128 Poin Tetapi Kalau Praktik Kinerjanya Mungkin Dianggap Kepala Sekolah Belum Cukup Baik Maka Tentu Saja Pengembangan Kompetensi Ini Kecil Pengaruhnya Ya Bapak Ibu Itu Mungkin Baik Sistem Jadi Itu Yang Perlu Bapak Ibu Pertimbangkan Karena Hal Ini Orang Orang Umumnya Pada Guru Adilis Padahal Malah Dengan Adanya Kegiatan Di PMM Ini Kegiatan Guru Makin Berkurang Dan Saya sarankan Bapak Ibu Selalu Buka PMM Selalu Buka PMM Apalagi Bapak Ibu Sekarang Setiap Tahun Setiap Saat Perhatian Mandiri Di PMM Semakin Bertambah Ini Ada yang khawatir Perhatian Harus Buka PMM Lagi Bikin Lagi Perhatian Ikuti Saja Bapak Ibu Toh Ini Untuk Kebaikan Kita Juga Ya Jangan Pernah Menolak Pengembangan Apa yang Dikembangkan oleh Pemerintah Justru Kita Harus mendukung Dan Kita Refleksi Diri Intinya Kita Refleksi Diri Bapak Ibu Termasuk Salah Satunya Melalui Refleksi Kompetensi Jadi Bapak Ibu Lihat Lagi Dari 18 Poin Dari 18 Poin RHK Pilih Mana Poin Poin Atau Rencana Harian Kerja Yang Dapat Bapak Ibu Lakukan Jangan Memaksakan Jadi Penelaah Jangan Paksakan Jadi Tutor Jangan Paksakan Jadi Nara Sumber Bila Itu Kita Tidak Mampu Ya Bapak Ibu Jadi Itu Saja Mungkin Ibu Hera Jadi Bapak Ibu Tolong Pertimbangkan Lagi Ada Tiga Aspek Yang Dinilai Yang Diperhatikan Dalam PM Yang Pertama Ada Praktik Kinerja Untuk Dinilai Ada Pengembangan Kompetensi Untuk Dipertimbangkan Dan Ada Tugas-tugas Tambahan Dikumpulkan Ya Bapak Ibu Ini Sekedar Informasi Aja Terima Kasih Bu Hera Oke Terima Kasih Pak Mamat Maaf Pak Rizun Saya Tidak bisa Ini Karena Punya Saya Sudah Di Apa Ya Sudah Disepakati Kemarin Jadi Tidak bisa Menampilkan Lagi Satu Persatu Yang Apa Namanya RHK Yang Mungkin Ada Teman-teman Yang Belum Sampai Mengajukan Bisa Bisa Ini Tadi Tadi Saya Coba Akun Dami Tapi Gagal Juga I I I Oke Sebentar Saya Coba Dulu Sama Sahira Bisa Saya Bertanya Bentar Bu Kita Abiskan Dulu Yang Pertanyaan Yang Tadi Baru Kita Lanjut Lagi Pertanyaan Selanjutnya Ya Bu Karena Tadi Masih Dua Pertanyaan Yang Belum Terjawab Sambil Pak Saif Mungkin Coba Apa Namanya Simulasi Nanti Ini Yang Pertanyaan Yang Tadi Misalnya Guru Telah Memilih Tema Di PMM Tema Yang Dipilih Aktifitas Interaktif Tapi Sertifikatnya Tidak Sesuai Dengan Pilihan Tema Bapak Ibu Mohon Dipahami Dulu Bapak Ibu Kalau Untuk Apa Namanya Yang Aktifitas Interaktif Itu Bapak Ibu Masuk Di Praktik Pembelajaran Praktik Kinerja Bapak Ibu Yang Akan Dinilai Sedangkan Untuk Yang Sertifikat Ini Di Pengembangan Kompetensi Jadi Kalau Untuk Yang Di Aktifitas Interaktif Itu Dia Dipraktik Pembelajaran Dia Ada Penilaian Tersendiri Ada rubriknya Bapak Ibu Dan Nanti Itu Berkaitan Dengan Ada Pertanyaan Juga Tadi Di Polong Chat Nanti Akan Dijawab Sekalian Itu Yang Fokus Perlaku Atau Kegiatan Yang Akan Lakukan Guru Seperti Apa Nanti Akhir Mungkin Bisa Saya Share Screen Kemudian Kalau Untuk Yang Di Pengembangan Diri Itu Bapak Ibu Di Pengembangan Kompetensi Maksudnya Dia Tema Webinarnya Atau Berbagi Praktik Baik Mungkin Dia Di Kombal Itu Bebas Saja Ini Bersifat Pengembangan Kompetensi Yang Penting Bapak Ibu Dia Bukan Yang Mungkin Bukan Ikut Webinar Yang Apa Ya Kayak Bisnis Tapi Lebih Ke Pendidikan Bapak Ibu Oke Terima Kasih Kemudian Tadi Ada Pertanyaan Yang Apalagi Satu Pak Saif Oh Yang Mutasi Yang Mutasi Bu Ya Yang Mutasi Kalau Yang Mutasi Saya Belum Mohon maaf Kalau itu Saya Belum Dapat Info Juga Kalau Misalnya Di Pertengahan Dia Tiba-tiba Dimutasi Itu Apakah Yang Sebelumnya Atau Bagaimana Mungkin Pak Saif Udah Pernah Ada Dengar Sharingnya Atau Gimana Kalau Di Saya Ya Mungkin Baru Tahu Juga Nanti Akan Belum Terpikir Kemarin Saya Kalau Saya Masih Cari Tahu Dulu Iya Sama Ibu Untuk Yang Kasus Mutasi Untuk Kasus Mutasi Kita Belum Ada Informasi Terbaru Cuman Yang Jelas Menurut Saya Kalau Misalkan Kita Melakukan Perencanaan Sudah Kita Lakukan Dulu Kita Ikuti Arlurnya Nanti Perkembangannya Ketika Misalkan Kedepannya Misalkan Harus Melakukan Perencanaan Lagi Kita Ikuti Mungkin Karena Ada Mungkin Saya Pesai Kemarin Saya Melaksanakan Perencanaan Di Sekolah Lama SMA Tibawa Nah Saat Ini Saya Berada Di SMA Negeri Tiga Gorontalo Nah Kebetulan Saya Belum Mutasi Dapodik Tapi Kemarin Pemberitahuan Dari Admin Dapodik Itu Saya Itu Sudah Ditarik Dari Sana Nah Saya Mau Lihat Dulu Apakah Ketika Saya Berada Di SMA Tiga Rencana Yang Sudah Saya Ajukan Dan Belum Disetujui Oleh Kepala Sekolah Lama Apakah Otomatis Terganti Kepala Sekolah Itu Yang Masih Saya Mau Tanya Dulu Masih Masih Tunggu Ya Pak Nah Hari Ini Sebenarnya Sudah Harus Disetujui Dari Sekolah Lama Saya Mutasi Dapodik Ke SMA Negeri Tiga Nah Saya Coba Hubungi Admin Dari Sekolah Lama Dia Belum Setujui Ya Sebelum Setujui Karena Ada Berapa Hal Nah Itu Juga Yang Menjadi Pertanyaan Saya Di Sini Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Jangan Wartir Semuanya By Sistem Ya Otomatis Dapodik Ya Kuncinya Kalau Dapodik Bilang NT Mutasimat Nganap Pekala Sekolah Sana Mungkin Dapodik Saya Akan Muncul Kepala Sekolah Ini Analisa Saya Maka Ketika Saya Tiba-tiba Dimuntasikan Ke SMA 3 Karena Baik Sistem Kepala Sekolah Saya Langsung Terganti Dengan Nama Kepala Sekolah Saya Yang Saat Ini SMA 3 Itu Analisa Saya Secara Pribadi Karena Saya Selalu Mencari Informasi Terbaru Berhubungan Dengan Pengolong Kinerja Baik Itu Di Grup Pusda Tien Di Grup BGP Itu Selalu Saya Update Walaupun Saya Tidak Ikut Nimrung Tetapi Selalu Update Berita-berita Kekinian Dan Selama Ini Hal Itu Belum Pernah Diungkapkan Di Grup Pusda Tien Ya Pusda Tien Kita Mampu Di Grup BGP Kebanyakan Yang Paling Banyak Dibahas Akun Ganda Guru Akun Ganda Guru Atau Akun Ganda Bapak Dan Ibu Itu Saja Yang Yang Insya Allah Secepatnya Karena Webinar Ini Kami Rencanakan Setiap Minggu Minimal Atau Dua Minggu Sekali Jadi Perkembangan Setiap Informasi Berhubungan Dengan PM Atau Dengan Penguruan Kerja Akan Selalu Kami Update Teman Teman Jadi Saya Harus Selalu Mengupdate Kegiatan Dibahas Ini Itu Berdasarkan Informasi Informasi Dari Bustad Data Dan Informasi Yang Terima Oke Terima Kasih Pak Mamat Nah Ini Bisa Kita Bisa Dilihat Dilihat Bisa Kita Lihat Di Layar Bapak Ibu Ini Share Screen Dari Pak Saif Bisa Dilihat Dulu Ini Bapak Ibu Kan Di Rencana Hasil Kerja Ini Sebenarnya Ada 18 Kegiatan 18 Item Bapak Ibu Untuk Guru Dan Kepala Sekolah Semuanya Sama Bobot Poin Masing 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 Berbeda Terkait Tentang Pertanyaan Tadi Terkait Tentang Sebagai Penelah Sebagai Penyusun Seperti yang Dijelaskan oleh Ibu Tahira Tadi Ketika Kita Memilih Penelah Penyusun Itu Tidak Semua Orang Ini Bersifat Khusus Karena Ada Seleksinya Bapak Ibu Untuk Penelah Itu Bukan Ketika Bapak Ibu Misalkan Berbagi Misalkan Bapak Ibu Sudah Melakukan Aksi Nyata Karena Banyak Kami Juga Menemukan Teman-teman Berpikir Ketika Sudah Melakukan Aksi Nyata Terus Berbagi Link Nah Mereka Sudah Memberikan Komentar Itu Dianggap Sebagai Penelah Aksi Nyata Itu Bukan Bapak Ibu Itu Salah Jadi Penelah Aksi Nyata Itu Mereka Yang Akan Melihat Menelah Aksi Nyata Kita Tapi Bukan Yang Dibagi Bagi Tadi Mereka Akan Menelah Yang Membuat Aksi Nyata Kita Kalau Misalnya Bapak Ibu Pernah Menyelesaikan Topik Satu Topik Apakah Bapak Ibu Berhak Menerima Sertifikat Atau Melakukan Perbaikan Nah Itu Sebagai Penelah Itu Ada Seleksinya Bapak Ibu Termasuk Penyusun Perangkat Ajar Penyusun Perangkat Ajar Disini Misalkan Kita Pilih Saya Izin Pak Share Screen Karena Tadi Ada Yang Share Screen Dari Peserta Oh Sebentar Ibu Permisi Kalau Misalkan Harus Disitu Tulisannya Ada Tulisannya Gini Kayak Saya Karena Saya Menggunakan Chromebook Ibu Kayaknya Untuk Tampilan PMM Pake Aplikasi Jadi Agak Kesulitan Untuk Membagi Jadi Mungkin Saya Sampaikan Saja Gini Kalau Untuk Penyusun Perangkat Ajar Itu Memang Sarat Itu Harus Tampil Harus Perangkat Ajarnya Muncul Di PM Tapi Muncul Di PM M-nya Itu Bukan Dibukti Karya Tapi Di Perangkat Ajar Bapak Ibu Kalau Misalkan Sarat Pengen Tahu Apakah Kita Bisa Masuk Disitu Atau Tidak Caranya Bapak Ibu Bapak Ibu Gini Terkadang Banyak Sesuai Dengan Yang Disampaikan Ibu Tahira Tadi Untuk Saratnya Untuk Menjadi Penyusun Perangkat Ajar Itu Menyelesaikan Beberapa Topik Topik Merdeka Belajar Sama Menyelesaikan Tentang Perencanaan Pembelajaran Membuat Modul Ajar Atau Modul Project Nah Kalau Misalkan Bapak Ibu Sudah Menyelesaikan Topik Topik Itu Ketika Sudah Dilihat Oleh Tim Kuratornya Tim kurasi Dari Penelasi Nyata Kita Dan Dianggap Misalkan Bagus Itu Bapak Ibu Akan Mendapatkan Email Email Seperti Apa Mungkin Saya Bisa Share Sebentar Bapak Ibu Sementara Mempresentasikan Ini Terlihat Ibu Email Share Screennya Ilang Pak Punya Saya Iya Ini Di Saya Sudah Sudah Tampil Tunggu Terlanjut Saya Keluarkan Sebentar Kalau Saya Gini Bapak Ibu Banyak Kasus Teman-teman Itu Ternyata Tidak Tidak Sadar Kalau Belionya Sudah Menjadi Kontributor Perangkat Ajar Bapak Ibu Nah Ada Ada Ibu Terapi Sekarang Ada Ada Nah Itu Banyak Yang Tidak Sadar Kalau Misalkan Ternyata Belionya Sudah Menjadi Kontributor Perangkat Ajar Nah Caranya Bapak Ibu Kalau Misalkan Merasa Sudah Menyelesaikan Dua Topik Yang Saya Sampaikan Tadi Topik Merdeka Belajar Sama Topik Terkait Tentang Perangkat Ajar Yang Modul Ajar Dan Modul Project Kalau Bapak Ibu Sudah Merasa Menyelesaikan Itu Bapak Ibu Bisa Cek Di Email Akun Belajarnya Bapak Ibu Search Ruang Kolaborasi Bapak Ibu Bisa Search Di Ruang Kolaborasi Di Email Kalau Misalkan Bapak Ibu Misalkan Ternyata Muncul Undangan Seperti Ini Artinya Bapak Ibu Sudah Menjadi Kontributor Perangkat Ajar Jadi Bapak Ibu Boleh Memilih RHK Terkait Tentang Penyusun Pengen Ajar Gitu Bapak Ibu Karena Nanti Ketika Melakukan Emisian Di Sini Bapak Ibu Penyusun Melalui PM Tetapi Melalui Link Tersendiri Melalui Link Kolaborasi Dan Itu Hanya Beberapa Hanya Orang Yang Sudah Memiliki Yang Mendapatkan Email Ini Yang Bisa Mengakses Ke Laman Tersebut Gitu Bapak Ibu Jadi Tadi Pagi Saya Coba Ngecek Di Komunitas Belajar Saya Di MDMP Saya Beliau Nya Juga Tidak Sadar Kalau Ternyata Sudah Bisa Menjadi Kontributor Perangkat Ajar Dua Hari Yang Lalu Juga Ada Teman Yang Bertanya Tentang Ini Terus Saya Coba Arahkan Ngecek Email Ruang Kolaborasi Ternyata Sudah Dapat Dari Bulan Oktober Tapi Beliau Nya Juga Tidak Sadar Jadi Mungkin Bapak Ibu Sebelum Melakukan Pemilihan Itu Bisa Juga Dicek Kalau Memang Bapak Ibu Sudah Menyelesaikan Dua Topik Coba Dicek Email Apakah Dapat Undangan Atau Tidak Bapak Ibu Oke Jadi Sudah Terjawab Bapak Ibu Jadi Sekarang Kita Buka Lagi Tiga Pertanyaan Ini Yang Pertama Pak Faisal Silahkan Pak Pak Faisal Masih ada Masih ada Siap Masih ada Mohon izin Pertanyaannya Pertama Berkaitan Dengan Sertifikat Pengembangan Kompetensi Yang Pelatihan Mandiri Dilakukan Di bulan Desember Tetapi Sertifikatnya Tertanggal Keluar itu Januari 2024 Apakah Ini Bisa Digunakan Untuk Dukung Yang Pertama Yang Kedua Berkaitan Dengan Kegiatan Komunitas Yang Kegiatan Poinnya 36 Kegiatan Komunitas Ini Seperti Apa Misalnya Apakah Komunitas Belajar Yang Terdaftar Di PMM Atau Komunitas Yang Tidak Terdaftar Seperti KKJ Atau MGMC Dan Sebagainya Dan Berkaitan Dengan RHK Yang Tadi Komben Itu Tiga Kegiatan Apakah Dia Secara Akumulatif Harus Terkenuh Tiga Kegiatan Atau Misalnya Ada Terlaksana Satu Kegiatan Atau Dua Kegiatan Itu Dihitung Atau Tidak Seperti Itu Terima 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 Itu Dua Pertanyaan Kemudian Lanjut Penanya Kedua Dan Yang Ketiga Kita Ambil Ibu Atika Silahkan Pak Faisal Mungkin Bisa Lower Hand Dulu Pak Silahkan Bu Atika Silahkan Silahkan Aktifkan Micnya Oke Kalau enggak Kita lanjut Ke Ibu Herlina Silahkan Ibu Lanjut Ibu Reni Deswita Ada Ini Enggak Ada Oke Kalau Enggak Ada Yang Mau Bertanya Satu Sekarang Yang Aktifkan Mic Izin Bu Tahira Boleh Saya Boleh Langsung Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang ingin Saya Konfirmasi Kepada Narasumber Pada Malam Hari Ini Yang Pertama Bu Tentang RHK Yang Sudah Kami Buat Nah Di RHK Itu Kan Minimal Untuk Kita Merencanakan Merencanakan Itu Ada 32 Poin Dan Maksimalnya 128 Poin Nah Yang Menjadi Kebingungan Sehat Sekarang Ini Saya Itu Sudah Merencanakan Lebih Dari 32 Namun Ada Satu Satu Aktifitas Ya Namanya Atau Apa Namanya Itu Yang Harusnya Itu Saya Sudah Salah Memilih Harusnya Kalau Untuk Webinar Webinar Itu Yang Poin Yang Empat Nah Ternyata Saya Memilih Yang Saya Pikirnya Yang Webinar Itu Dia Masuk Yang Kegiatan Kemendik Butristek Begitu Butah Hira Nah Saya Berpikir Begini Kalau Memang Pada Saat Berjalannya Untuk Penyelesaian Sertifikat Ataupun Bukti-bukti Pendukung Tentang RHK Ini Kemudian Misalnya Untuk Satu Kegiatan Tidak Terlaksana Satu Kegiatan Tidak Terlaksana Apakah Itu Tidak Berpengaruh Atau Seperti Apa Itu Pertanyaan Yang Yang Kedua Kalau Memang Yang Kedua Pertanyaan Saya Untuk Webinar Webinar Yang Dilaksanakan Oleh Kemendik Butristek Ataupun Kegiatan Dilaksanakan Oleh Kemendik Butristek Itu Biasanya Kita Dapat Informasinya Biasanya Lewat mana Bu Kalau Memang Ada Atau Kalau Yang Kegiatan Kegiatan Di Guru Belajar Dan Guru Berbagi Apakah Itu Sudah Masuk Kegiatan Kemendik Butristek Atau Seperti Apa Karena Yang Saya Pernah Dengar Bahwa Kegiatan Kemendik Butristek Itu Kegiatan Yang Berlangsung Selama 2 Sampai 3 Hari Terima Kasih Oke Terima Kasih Bu Meli Dan Yang Ketiga Saya Ambil Dari Kolom chat Tadi Ada Saya Lihat Pertanyaannya Cukup Bagus Karena Yang Tadi Itu Membahas Semuanya Ke Bagian Pengembangan Kompetensi Ini Ada Saya Lihat Yang Ini Ketika Melakukan Perencanaan Observasi Kelas Jadi Yang Di Insur Penilaian Utama Ini Pak Saya Banyak Guru Yang Bingung Memilih Indikator Berdasarkan Rekomendasi Yang Tersedia Karena Para Guru Belum Tahu Fokus Perlaku Yang Akan Diobservasi Pada 8 Indikator Yang Tersedia Maksudnya Salah Satu Yang Sudah Kita Pilih Mohon Teman Share Item Fokus Perlaku Ini Agar Para Guru Bisa Menimbang Sebelum Memilih Indikator Yang Akan Diobservasi Nanti Terima Kasih Ini Nah Mungkin Dari Pertanyaannya Pak Faisal Tis Tadi Ada Yang Ingin Menjawab Duluan Pak Saif Pak Ridwan Pak Mamat Pak Munawir Masih Ada Pertanyaan 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 Dari Pak Faisal Apa Ibu Ya Allah Kok Lupa Lagi Ini Sertifikat Itu Keluar Di Januari Iya Januari Bukan Iya Januari Terus Pelaksana Sejak Desember Sampai Sember Oh Iya Kalau Saya Kalimatnya Bukti Dukungnya Terbacanya Nanti Di Januari Ibu Pak Di Sertifikatnya Terbacanya Januari 2024 Jadi Menurut saya Valid Saja Bapak Untuk Yang Sertifikat Terus Apa Satunya Lagi Ibu Ini Kompel Kompel Kegiatan Kompel Yang Seperti Apa Apakah Harus Apa Namanya Yang Penggerak Kompel Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Kalau Kompel Itu Bapak Ibu Untuk Kompel Itu Kan Sebagai Penggerak Komunitas Belajar Ambil Saya Share Screen Poin Pengembangan Pengembangan Kemudian Kalau Misalkan Terkait Tentang Permisi Di Pengembangan Pengembangan Penggerak Komunitas Belajar Dengan Mengadakan Minimal Tiga Kegiatan Berbagi Praktik Baik Tadi Kalau Saya Tidak Salah Saya Tangkep Apabila Kita Melaksanakannya Hanya Satu Atau Dua Apakah Tetap Dihitung Ya Enggak Bapak Ibu Karena Ini Sistem Paketannya Ketika Minimal Bapak Ibu Bukan Tiga Kegiatan Bapak Ibu Minimal Tiga Kegiatan Artinya Ketika Di Komunitas Belajarnya Bapak Ibu Melaksanakan Minimal Tiga Kegiatan Maka Poin Statis 36 Ini Berlaku Tapi Kalau Misalkan Dilaksanakan Hanya Satu Kali Bukan Berarti 36 Dibagi Tiga Jadi 12 Bukan Jadi Ini Poin Statis 36 Enggak Bisa Berubah Jadi Saratnya Ketika Bapak Ibu Menjadi Penggerak Komunitas Belajar Maka Minimal Tiga Kegiatan Dilaksanakan Pak Kalau Misalkan Sudah Empat Lima Enam Apakah Berlaku Kelipatan Untuk Satu Komunitas Belajar Itu Tidak Bapak Ibu Jadi Kalau Misalkan Karena Kata Kuncinya Disini Kalimatnya Minimal Bapak Ibu Jadi Misalkan Saya Mempunyai Komunitas Belajar Di Sekolah Di Satuan Pendidikan Saya Sebagai Penggerak Komunitasnya Nah Saya Melaksanakan Kegiatan Berbagi Praktik Baik Selama Sebanyak 6 kali Kegiatan Misalkan Bukan Berarti Itu Jadi 36 Dikali 2 Bapak Ibu Karena Yang Dihitung Adalah Penggerak Komunitas Belajarnya Bapak Ibu Jadi Kalau Penggerak Komunitas Belajar Minimal 3 Kegiatan Sambil Membuka Yang Ini Saya Lanjut Tadi Kepertanyaannya Ibu Meli Terkait Tentang Sepertinya Ada yang Miss Ibu Meli Ini Ibu Meli Kalau Nggak Salah Yang Nomor Empat Peserta Kegiatan Pelatihan Atau Bimbingan Teknis Yang Memperoleh Sertifikat Di Bidang Kalimatnya Ada kata-kata Di Bidang Bukan Harus Dari Kementerian Artinya Di Bidang Pendidikan Di Bidang Kebudayaan Di Bidang Riset Boleh Atau Di Bidang Teknologi Nah Untuk Kegiatan Pelatihan Ini Atau Bim Tek Ini Catatannya Adalah Kegiatan Yang Durasinya 2 Sampai 3 Hari Bapak Ibu Jadi Kata Kuncinya Ketika Bapak Ibu Mengikuti Kegiatan Pelatihan Atau Terus Durasinya 2 Sampai 3 Hari Entah Itu Terkait Bidang Pendidikan Atau Bidang Kebudayaan Atau Bidang Teknologi Maka Bapak Ibu Bisa Menjadikan Hal Itu Sebagai Buki Dukung Dari RHK Yang Ini Jadi Bukan Di Kementerian Ini Di Bidang Pendidikan Kalau Saya Tidak Salah Tangkap Seperti Itu Karena Tidak Ada Kalimat Tentang Pendidikan Kebudayaan Risa Dan Teknologi Di RHK Yang Lain Itu Ibu Meli Terus Tadi Ibu Meli Satu Lagi Yang terakhir Kalau Misalnya Kurang Misalnya Ada Yang Tidak Terlaksana Apakah Mempengaruhi Kalau Ijin Pak Pak Mohamad Boleh Diulangi Lagi Pak Suaranya Di saya Agak Lampat Masuknya Oh iya Begini Ibu Meli Terkait Tentang Pelatihan Tadi Yang Ibu Tanyakan Saya Nangkapnya Tadi Kayaknya Ada Kesalahan Ada Salah Tangkep Di Poin Yang Nomor Empat Ini Disini Bukan Di Kementerian Jadi Artinya Akan Berbeda Ketika Ngomong Di Kementerian Pendidikan Kemendik Putri Stek Maka Memang Sertifikatnya Harus Yang keluar Dari Kemendik Putri Stek Tapi Disini Di RHK Ini Kalimatnya Adalah Di bidang Pendidikan Jadi Artinya Kegiatan Pelatihan Di bidang Pendidikan Atau Di bidang Kebudayaan Atau Di bidang Riset Atau Di bidang Teknologi Itu Bisa Jadi Pelak Penyelenggaranya Siapa Tidak Harus Dari Kemendik Putri Stek Bapak Ibu Yang Penting Kegiatannya Di bidang Itu Ibu Meli Terus Terkait Tentang Apabila Misalkan Ternyata Ada yang Tidak Terlaksana Apa Pengaruhnya Kembali Lagi Bapak Ibu Bahwa Pengembangan Kompetensi Merupakan Bagian Pertimbangan Kepala Sekolah Hanya sebagai Bahan Pertimbangan Jadi Mungkin Akan Menjadi Poin Pertimbangan Kepala Sekolah Ketika Misalkan Ibu Sudah Merencanakan Kegiatannya Misalkan 50 Oh Ternyata Yang bisa Terlaksana Misalkan Masih Berapa Itu Hanya Sebagai Bahan Pertimbangan Pasti Kepala Sekolah Juga Tahu Bapak Ibu Mungkin Kalau Sudah Bahasanya Pertimbangan Ini Akan Berbeda-beda Sudut Pandangnya Dari Makanya Ketika Menyusun Diharapkan Yang Kira-kira Pasti Kita Bisa Laksanakan Harapannya Ketika Kita Merencanakan Dan Memang Sudah Pas Dilaksanakan Pasti Penilaian Kepala Sekolah Juga Akan Berbeda Begitu Bapak Ibu Terima Kasih Oke Terima Kasih Pak Sama Jadi itu Ibu Meli Kayaknya Ibu Meli Ada Salah Tangkap Saya Jangan Dulu Dikeluarkan Yang Share Screen Ada Juga Yang Mau Tanya Lagi Boleh Tadi Belum Ada Yang Terjawab Bu Halo Bu Ini Tadi Yang Belum Terjawab Pertanyaan Bapak Tadi Tentang Komunitas Penggerak Dukungnya Sertifikat Ibu Jadi Kalau Kita Melaksanakan Tiga Kegiatan Itu Harinya Beda Mungkin Misal Jadi Tanggal Satu Minggu Depannya Tanggal Sepuluh Hari Setelah Itu Yang Penting Selama Enam Bulan Jadi Buktinya Sertifikat Berarti Sertifikat Itu Dibikin Satu Aja Atau Tiga Gitu Makasih Pak Bu Oke Ibu Biar Tidak Lupa Ibu Gini Mungkin Bisa Dibuatkan Dalam Satu Sertifikat Tapi Di Bagian Lembar Keduanya Bisa Dilampirkan Kegiatan Kegiatannya Apa Yang Sudah Dilakukan Jadi Terbaca Disitu Ibu Tanggalnya Cimana Jadi Misalnya Kegiatan Contoh Jadi Sertifikat Itu Kan Dibuat Kita Yang Buat Kan Pak Jadi Nanti Penyelenggap Sekolah Jadi Nanti Misalkan Sertifikat Yang Didepan Bukan Tanggal Awal Ibu Nanti Di Tanggal Terakhir Saja Ketika Kita Mau Melakukan Upload Dukti Sebagai Penggerak Komunitas Jadi Nanti Di Lembar Pertama Kan Berarti Sebagai Penggerak Komunitas Nah Yang Di Belakangnya Kan Biasanya Ada Struktur Program Nah Struktur Programnya Berarti Bisa Dituliskan Misalkan Kegiatan Pertama Hari Apa Temanya Tentang Apa Untuk Kegiatan Kedua Temanya Apa Mungkin Bisa Dituliskan Seperti Itu Mungkin Sekaligus Biar Lengkap Mungkin Siapa DP Siapa Pematerinya Siapa Berbagi Praktik Baik Gitu Boleh Tanya Lagi Supaya Lebih Jelas Jadi Di Depannya Itu Dituliskan Kalimat Sertifika Diberikan Kepada Nama Ini Sebagai Penggerak Komunitas Itu Yang Depannya Pak Terus Ini Pak Tanda tangannya Di bawah Cuma Kepala Sekolah Aja Pak Untuk Tanda tangan Kalau Misalkan Itu Dilaksanakan Di Sekolah Mungkin Bisa Mengetahui Kepala Sekolah Kalau Kalau Misalkan Ibu Mau Levelnya Ke Atas Lagi Ya Tidak Satu Lagi Pak Terlalu Banyak Jadi Sertifikat Itu Kita Yang Buat Kemudian Untuk Peserta Apakah Perlu Kita Buat Sertifikat Untuk Peserta Berbagi Praktik Baik Ibu Kalau Peserta Berbagi Praktik Baik Misalkan Ibu Melaksanakan Kegiatan Berarti Ibu Bisa Membuat Sertifikat Yang Tanda tangan Kan berarti Sebagai Penggerak Komunitasnya Boleh Jadi Kalau Cuma Satu Aja Untuk Kita Penggerak Aja Juga Boleh Ya Pak Untuk Yang Penggerak Komunitas Belajar Berarti Biasanya Untuk Penggerak Komunitas Belajar Ketika Didaftarkan Di PMM Kan Maksimal Tiga Ibu Ya Mungkin Tiga Orang Itu Yang Sebagai Sertifikat Penggerak Komunitas Bisa Untuk Sementara Guru-guru Yang Lain Yang Bukan Sebagai Penggerak Komunitas Ketika Ibu Bercerita Tadi Sudah Melakukan Beberapa Kegiatan Maka Bisa Dibuatkan Sertifikat Sebagai Partisipan Berbagi Sertifikat Sebagai Narasumber Berbagi Praktik Bayi Oke Ini Pak Saya Yang Kelupaan Tadi Dari Pertanyaannya Pak Faisal Tis Itu Kalau Yang Berbagi Kombel Ini Apakah Kombel Yang Harus Terdaftar Di PMM Nah Pak Faisal Tis Sebagai Informasi Itu Tidak Harus Ya Pak Faisal Karena Kalau Kombel Dalam Sekolah Itu Tidak Wajib Dia Ada Di PMM Tapi Kan Pastinya Di sekolah Atau Kepala sekolah Sudah tahu Kita ada Kombel apa Siapa saja Penggeraknya Nah Untuk yang Tadi Ibu yang bertanya Tadi Ibu siapa ya Tadi lupa Ibu Leni Nah Itu Bisa Jadi Bapak Ibu Ini yang Di poin Apa Poin berapa Tadi yang Penggerak komunitas Yang 36 Mana tadi Saya Bisa Ini lagi Yang poin 3 Iya Ini Nah Ini 9 10 11 Bapak Ibu Ini Bisa Sekali Jalan 2 30 Terlampaui Nah Ini sebagai Penggerak Kombel Misalnya Dia buat Kan minimal 3 kegiatan Nah Satu kegiatan Saja Bapak Ibu Dibuat Terus Misalnya Dia jadi Narasumbernya Juga Dan Kegiatan Ini Dilaksanakan Minimal 2 Jam Itu Yang jadi Narasumbernya Sudah dapat 8 Poin Dan Si pesertanya Diusahakan Dibuat Apa ya Bapak Ibu Sertifikat Untuk Narsumnya Dan juga Untuk Pesertanya Jadi Di sekolah Bapak Ibu Bisa Manfaatkan Kombal Di sekolah Jadi Direncanakan Misalnya Saat Merencanakan RHK Ini kan Duduk Dengan Kepala Sekolah Pak Nanti Di kegiatan Kombal Misalnya Penggerak Penggerak Saya Bapak Ibuat Kegiatan Berbagi Praktik Baik Yang Penggerak Bisa Dia Hanya Mewadahi Saja Atau Memfasilitasi Tidak Harus Jadi Narasumber Nah Kemudian Kalau Dia Jadi Narasumber Dia Dapat 8 Poin Ini Dan Pesertanya Juga Misalnya Sudah Diatur Pas Menyusun RHKO Nanti Ada Kegiatan Ini Teman-teman Yang Lainnya Bisa Memilih Dia Sebagai Partisipan Jadi Nanti Kalau Misalnya Terlaksana Ini Yang Narasumber Dapat 8 Poin Yang Pesertanya Dapat 4 Poin Ya Kemudian Kalau Sudah Dilaksanakan Berkali-kali Minimal 3 Kalilah Nah Si Penyelenggara Itu Yang Mengadakan Itu Dapat 3 Angka Kredit Eh Apa Angka Kredit Maaf Maaf Poin Bukan Angka Kredit Ya Bapak Ibu Beda Oke Ya Dan Pak Saif Ada Tadi Yang Di kolom Chat Tadi Yang Menanyakan Indikator Itu Jadi Oke Sebentar Tidak Bu Menegaskan Yang tadi Yang Soal Kompel Tadi Ya Kan Tadi Sudah Dijawab Kompel Yang Dimaksud Ini Apakah Kompel Tidak Bagaimana Kalau Kompel MGMP KKG Yang Tidak Daftar Di PMM Apa Itu Bisa Dihitung Sebagai Komunitas Belajar Yang Yang Tiga Kegiatan Itu Itu Pertanyaan Tadi Bisa Pak Bisa Eh Kalau MGMP Antar Sekolah Ya Kalau Antar Sekolah Yang Tidak Wajib Ada Di PMM Itu Yang Dalam Sekolah Jadi Kalau Yang Kalau Yang Mau Di MGMP MGMP Itu Kan Sudah Antar Sekolah Ya Pak Kalau Nggak Salah Kayaknya Itu Perlu Dibuat Apa Didaftarkan Dulu Di PMM Pak Karena Kalau Yang Setahu Saya Itu Yang Tidak Wajib Ada Di PMM Hanya Komunitas Belajar Dalam Sekolah Atau Satuan Pendidikan Kalau Ini Bukan Saya Penggerak Komunitas Di Dalam Sekolah Dan Juga Penggerak Komunitas Di Luar Sekolah Sebagai MGMP Mata Pelajaran Jadi Tiga Kegiatan Yang Maksud Ini Tiga Kegiatan Yang Karena Saya Penggerak Komunitas Di PMM Itu Kan Ada Komunitas Dalam Sekolah Dan Di Luar Antar Sekolah Di PMM Misalnya Saya Penggerak MGMP Yang Di Luar Sekolah Juga Yang Antar Sekolah Itu Apa Bisa Di Akumulasi Kegiatannya Karena Penggerak Komunitas Dua-Dua Yang Ada Di PMM Itu Termasuk Atau Setiap Komunitas Dihitung Satu Nah Nanti Pak Kalau Kegiatannya Ini Ya Dalam Satu Komunitas Kan Biasa Kegiatan Komunitas Apa Dulu Nih Kalau Dalam Sekolah Kan Bisa Ada Nama Komunitas Ini Kegiatan Komunitas Misalnya Sekolah SMA Berapa Pak Faisal Berapa kali Kalau memang Ada yang Antar sekolah Sepertinya Ya Pak Wajib Yang Terdata Ibu Ibu Kembali Pak Faisal Kembali Kepada Bukti Dukung Kita Lihat Bukti Dukung Apa Dan Kegiatannya Apa Kalau Pak Faisal Mengatakan Tadi Menyampaikan Bahwa Bila Berbeda Kombel Ya Itu Yang penting Namanya Adalah Narasumber Berbakti Baik Entah Dia Kombelnya Pak Faisal Entah Kombelnya MGMP Entah Kombelnya Saya Yang penting Pak Faisal Sebagai Narasumber Di Kombel Tersebut Ada Sertifikatnya Itu Satu Sudah Tiga Kegiatan Ya Bapak Ibu Itu Pak Faisal Terus Bapak Ibu Yang Perlu Saya Ingatkan Lagi Kombel Di Sekolah Tolong Dimanfaatkan Semaksimal Mungkin Kalau Perlu Setiap Guru Dibagikan Jadwal Ini Namanya Pengembangan Kompetensi Jadi Guru Menguasai Satu Topik Aja Satu Topik Aja Terlalu Banyak Jangan Menyangkut Seluruh Kegiatan Kurikulum Merdeka Satu Saja Topik Pada Kurikulum Merdeka Yang Mereka Kuasai Dengan Baik Jadikan Mereka Sebagai Narasumber Selain Mereka Dapat Sertifikat Sebagai Narasumber Dengan 8 Poin Mereka Juga Mampu Melakukan Pengembangan Kompetensi Nah Ini Harapan Dari Adanya Pengelolaan Kinerja Jadi Pengelolaan Kinerja Jangan Bapak Ibu Jangan Dijadikan Sebagai Beban Tapi Jadikan Sebagai Ajang Kompetisi Jadi Yang merasa Kita Suryaman Yang penting Sudah Dapat 30 Halo Iya Mamat Oke Bapak Ibu Tadi Agak Ada Kesalahan Tadi Jadi Bapak Ibu Tolong Ini Kompetisi Kita Ini Ajang Kompetisi Ajang Kompetisi Kita Untuk Mengembangkan Diri Jadi Apa Namanya Bapak Ibu Bisa Melakukan Pengembangan Kompetisi Bapak Ibu Dalam Berbagai Aspek Jadi Bapak Ibu Jangan Khawatir Penyelenggara Komunitas Belajar Bisa Jadikan Sebagai Kolaborasi Dalam Pengembangan Kompetisi Mungkin Itu yang Bisa saya tambahkan Pak Ibu Tahira Saya izin menanya Kembali Meneruskan Tentang Pertanyaannya Pak Pertanyaannya Pak Tadi Tentang Penggerak Komunitas Belajar Kalau Misalkan Belionya Mempunyai Peran Menjadi Dua Penggerak Komunitas Belajar Misalkan Di dalam Sekolah Sama Di luar Kalau Silah Mohon Dicek Kembali Pak Saiful Tadi Bahwa Penggerak Komunitas Belajar Itu Di RHK Itu Kita Hanya Bisa Milih Satu Bapak Hanya Satu Kegiatan Jadi Artinya Satu Komunitas Belajar Jadi Tidak Bisa Kita Menambah Artinya Gini Kalau Misalkan Bapak Megang Dua Kegiatan Dua Kombel Artinya Yang Bapak Buktikan Itu Hanya Satu Kombel Saja Gitu Kalau Kayak RHK Yang Lain Kalau RHK Yang Lain Kita Bisa Nambah Satu Kegiatan Dua Kegiatan Berapa Kegiatan Tapi Kalau Di Penggerak Komunitas Belajar Itu Kita Dikunci Hanya Satu Kegiatan Bapak Begitu Oke Lanjut Saya Mau menjawab Kegiatannya Paket Pak Pak Saib Pak 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 Minimal Minimal Tiga Tidak Bisa Menambah Lagi Bisa Minimal Tiga Pak Bukan Begitu Di RHK Itu Kan Kita Selain Dari Meningkatnya Kompetensi Peran Sebagai Penggerak Komunitas Itu Cuma Pilihannya Cuma Satu Ya Tapi Dia Minimal Tiga Kegiatan Begitu Kalau Yang Lain Bisa Pilih Dua Tiga Kegiatan Begitu Sehingga Poinnya Bisa Bertambah Sesuai Itu Maksudnya Pak Saib Betul Pak Untuk RHK Penggerak Komunitas Belajar Hanya Satu Kegiatan Artinya Satu Peran Di Satu Komunitas Itu Saja Satu Komunitas Oke Oke Nah Ini yang Mau Jawab Yang Pertanyaan Dari Kolom Chat Tadi Mungkin Bisa Tetap Pak Saib Bisa Buka Ini Akun Bisa Buka Pengelolaan Kinerjanya Share Screen Apa Yang Tadi Mau Menunjukkan Indikator Yang Apa Itu Yang Dari Pertanyaan Yang Pak Yang Ini Rubrik Untuk Penilaian Ini Iya Rubriknya Oh iya Bapak Ibu Sebenarnya Untuk Rubrik Ini Akan Keluar Ketika Bapak Ibu Sudah Buka Tolong Buka Buka Namanya Buka Pengelolaan Kinerjanya Dulu Waduh PM saya Pakai Chromebook Ini Sebentar Saya Coba Bisa Buka Tunggu Bisa Bisa Punya Saya Bisa Ibu Nggak Bisa Dibuka Iya Bisa Buka 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 Belum Nggak Buka Oke Saya Bagikan Nah Bapak Ibu Sudah Kelihatan Layar Saya Ini Saya Ke Nih Bapak Ibu Bisa Kalau Untuk Indikator Nanti Yang Akan Menjadi Apa Ya Apa Tadi Yang Ditanyakan Tadi Fokus Perilaku Nanti Itu Bisa Bapak Ibu Lihat Di Bagian Pusat Bantuan Bapak Ibu Ya Nih Bisa Misalnya Kalau ini Kan Saya Perencanaan Kinerjanya Ini Sudah Apa Sudah Diajukan Jadi Tampilannya Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Klik Cek Panduan Atau Langsung Ke Pusat Bantuannya Bapak Ibu Ini Yang Di Kepala Sekolah Nah Misalnya Ini Ini dari Akun Kan Yang Akan Meng Apa Ya Meng Observasi Atau Kepala Sekolah Mungkin Bapak Ibu Salah Satu Di sini Ada yang Kepala Sekolah Di Peserta Ini Nah Bapak Ibu Bisa 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 Kepala Tampilannya Seperti Ini Kepengelolaan Kinerjanya Bisa Pilih Pusat Bantuan Bapak Ibu Kalau Kita Klik Ini Maka Akan Dibawa Ketampilan Seperti Ini Bapak Ibu Coba Saya Klik Di sini Nah Ini Bapak Ibu Bisa Pilih Yang Pengelolaan Kinerja Nah Setelah Pengelolaan Kinerja Bapak Ibu Pilih Penilaian Pelaksanaan Kinerja Guru Oleh Kepala Sekolah Ya Kemudian Nanti Di sini Pilih Tentang Yang Ada di Bagian Sini Bapak Ibu Yang Biru Biru Sampai Ini Silahkan Diklik Nanti Akan Muncul Nah Ini Selamat Datang Ini Nama Kepala Sekolah Ya Ini Bisa Dilihat Di sini Sampai Bapak Ibu Akan Nanti Dibawa Ke Rubriknya Jadi Ini Tempat Untuk Nanti Plot Apa Yang Diminta Dari Hasil Perencanaan Kita Dan Juga Ini Misalnya Perilaku Kerja Ada Juga Nanti Bapak Ibu Misalnya Next Ini Penilaian Observasi Kelas Nah Misalnya Di sini Apa Yang Sudah Kita Pilih Bapak Ibu Bisa Dilihat Di sini Di Masing-masing Indikator Yang Sudah Kita Pilih Tadi Sebelum Ini Perencanaan Maksudnya Bapak Ibu Bisa Pokoknya Baca-baca Jadi Bapak Ibu Di pusat Bantuan Ini Sebenarnya Banyak Yang Akan Kita Peroleh Kalau Rajin Buka Dan Rajin Melihatnya Bapak Ibu Ternyata Ternyata Untuk Apa Apa Yang Akan Dinilai Di Observasi Itu Ada Di Bagian Sini Nah Di Sini Ada Apa Alur Untuk Menilai Bagaimana Apa Yang Akan Dibuka Lebih dahulu Oleh Kepala Sekolah Itu Ada Dari Awal Ya Bapak Ibu Ini Alurnya Dari Pengelolaan Kinerja Pada Menu Beranda Apa Yang Akan Bapak Ibu Kepala Sekolah Klik Misalnya Dan Terus Kemudian Masuk Kepenilaian Jadi Bapak Ibu Disini Ada Alurnya Ya Kemudian Nanti Ini Rubriknya Nah Disini Ada Fokus Perilaku Yang Akan Dinilai Nah Ini Yang Dianjurkan Yang Perlu Dihindari Nah Bapak Ibu Bisa Baca Nanti Di Bagian Sini Jadi Untuk Kepala Sekolah Juga Harus Tahu Dan Guru Juga Harus Tahu Supaya Apa Yang Akan Diobservasi Nanti Kepala Sekolah Itu Yang Sesuai Dengan Apa Yang Bapak Ibu Lakukan Nanti Jadi Apa Yang Perlu Bapak Ibu Lakukan Dan Apa Yang Mau Dihindari Bapak Ibu Yang Guru Juga Harus Tahu Rubriknya Biar Nanti Hasil Observasinya Atau Apa Yang Akan Kita Lakukan Berhasil Dan Berdampak Nah Disini Mengingatkan Sekarang Waktu 21 31 Bisa Dibagi Link Presensinya Sudah Bisa Bapak Nah Ini Bapak Sambil Ini Bapak Ibu Karena Ini Cukup Yang Apa Penting Supaya Bapak Ibu Tahu Bagaimana Rubrik Rubrik Observasi Untuk Penilaian Kinerja Atau Penilaian Pengelajaran Jadi Bapak Ibu Bisa Dapatkan Disini Jadi Bapak Ibu Nanti Atau Yang Kepala Sekolah Ataupun Guru Nanti Kalau Mau Cari Ini Kepusat Bantuan Bapak Ibu Oke Itu Saja Jawaban Dari Saya Mungkin Karena Ini Waktunya Sudah Lewat Dua Menit Mungkin Kita Cukupkan Sampai Disini Untuk Diskusinya Dan Saya Kembalikan Ke Hostnya Pak Munawir Terima kasih Terima kasih Luar biasa Saya Kira Alot Sekali Tadi Proses Diskusi Tanya Jawab Saya Ingin Pertanya Dulu Ke Ibu Tahira Link Presensinya Sudah Dibagikan Dari Pak Saibudin Sebelum Keluar Silahkan Dibagikan Dulu Mungkin Saya Tidak ada Link Presensinya Bu Tahira Ada Ada Satu Pertanyaan Tapi Ini Bukan Bukan Melalui Kolom Chat Atau Yang Rise Hand Atau Yang Lewat Youtube Tapi Jafri Mungkin Ini Pertanyaan Agak Spesial Jadi Begini Guru Tersebut Punya Dua Akun Akun Belajarnya Kemudian Akun Belajar Yang Pertama Itu PMM Sudah Terisi Beliau Mengira Bahwa Akun PMM Yang Pertama Dengan Belajar ID Yang Pertama Itu Itu Merupakan Sekolah Induknya Ternyata Beliau Juga Mengajar Di PKBM Nah Ternyata Yang Terisi PMM Itu Yang Di PKBM Sehingga Ketika Diklik Pengelolaan Pinerja Itu Dia Dinyatakan Sebagai Bukan Guru Sehingga Ketika Dia Cek Di PMM Yang Satunya Dengan Akun Belajar Yang Satunya Oh Ternyata Disitu Sekolah Induknya Nah Di PMM Yang Pertama Itu Dia Sudah Menyelesaikan Beberapa Aksi Nyata Dan Sebagainya Bukti karya Sudah Banyak Beliau Sebagai Kontributor Perangkat Ajar Nah Apakah Ketika Dia Memilih AK Yang Sesuai Dengan Yang Sudah Ada Di PMM Sebelumnya Apakah Itu Bisa Atau Dia Harus Memulai Lagi Dari Awal Di PMM Yang Baru Yang Dinyatakan Dia Sebagai Guru Nah Ini Ada Pertanyaan Mungkin Bu Hera Pak Saib Pak Mamat Bu Febi Dan Panawir Mungkin Bisa Dijawab Terima kasih Oke Sebelum lanjut Izin Pak Saib Untuk Apa namanya Presensinya Mungkin Aksesnya Tolong Dibuka Untuk Ini Pak Siapa Saja Karena Gak semua Bisa Buka Ternyata Oke Tadi Pertanyaannya Bisa Uang Pak Ridwan Ada Akunnya Dikira Di PMM Itu Sekolah Induk Ternyata PKBM Gitu Ya Ternyata PKBM Dan Dia Lebih Aktif Di PMM Yang Akun Belajar Di PKBM Itu Sehingga Aksi Nyata Di Pelatihan Mandiri Kemudian Dia Juga Kontributor Di Situ Ternyata Ketika Bukal Pengelolaan Kinerja Dia Dinyatakan Sebagai Bukan Itu Bukan Guru Sehingga Ternyata Di akun Yang sebelahnya Itu Yang masih Kosong Nah Itu Yang Di sekolah Induk Dan Dia Buka Pengelolaan Kinerja Apakah Ketika Ketika Dia Memilih RHK Terkait Dengan Kontributor Atau Memilih Sertifikat Yang Sudah Ada Di Bulan Januari Ini Apakah Itu Bisa 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 Itu Yang Berikut Untuk Apa Namanya Absen Presensi Itu Untuk Teman-teman Yang Di Youtube Kita Di Youtube Ya Oke Terima kasih Jadi Ceritanya Satu orang Tapi Punya Dua akun PMM Ya Pak Ridwanya Iya Bahkan Bukan Cuma Dua Ada Sampai Tiga Empat Beliau Oh Saya Juga Kayaknya Baru Dapat Case Seperti Ini Tapi Kalau Tidak Salah Itu Berdasarkan Dapodik Pak Makanya Dia Dia Sebenarnya Guru Atau Tutor Karena Di PKBM Itu Kan Tutor Halo Pak Mohon Maaf Ya Karena Agak Mengelitik Juga Pertanyaan Ini Berapa Guru Oke Berarti Bukan Tutor Jadi Dia Tugas Utamanya Guru Harusnya Harusnya Dia Di Apa Namanya Di Tugas Utamanya Sekolah Induk Itu Yang Perbaiki Dia Ini Dapodiknya Dan Juga Kalau Yang Dia Sebagai Tutor Dia Apa Ya Ini Pengaturan Dasarnya Pengaturan Ini Pak Pak Ridwan Pengaturan Dapodik Ini Jadi Itu Karena Di Di Apa Namanya Di Di PKBM Itu Dia Tidak Apa Ya Mungkin Tidak Diatur Dia Diperbantukan Atau Apa Di Situ Jadinya Dia Terbaca Tutor Disitu Jadi Yang Kayaknya Perlu Konsultasi Ke Operator Ke Operator Ini Pak Lihat Supaya Dia Tidak Dapat Akun Lebih Bu Bu Herra Maksudnya Begini Di Akun Yang Dia Diakui Sebagai Guru Itu PMM Kosong Nah Ada Beberapa Alternatif Apakah Dia Akan Menghapus Satu Akun Ya Itu Tapi Ada Dia Ingin Dia Ingin Di Pertama Itu Kira Kira Gimana Kalau Seperti Itu Harus Mulai Darbaru Lagi Begitu Coba Pusat Bantuan Pak Kalau Begitu Oke Saya Harakan Ke Pusat Bantuan Ya Dan Kalau Untuk Masalah Tugasnya Kalau Saya Belum Jelas Cuman Kalau Kita Secara Logika Dia Guru Bukan Tutor Jadi Harusnya Lebih Fokus Atau Pilihan Tugasnya Itu Fokus Yang Ke Gurunya Bukan Yang Dia Sebagai Tutor Kalau Logikanya Ya Cuman Saya Belum Jelas Juga Jangan Sampai Saya Lupa Itu Pak Jadi Kalau Memang Ibu Ini Tutor Guru Tapi Kalau Dia Tutor Mungkin Bagus Dia Sudah Jadi Kontributor Dan Sebagainya Kita Tambahan Dari Pak Saif Sudah Ibu Mungkin Saya Bu Hira Mungkin Saya Berapa Begini Dalam Kategori PNS Itu Guru Karena Ini Khusus Untuk Guru Jadi Disini Yang Wajib Mengisi PNS P3K Dan K Diperbolehkan Non ASN Honor Itu Itu Di Berdasarkan Informasi Terbaru Yang Ada Dibahas Di Grup Pusdatin Itu Guru Atau Siapapun Yang Memiliki Lebih Dari Satu Akun Itu Wajib Mengaktifasi Akun Terbaru Itu Sesuai Dengan Apa Namanya Di Jalur Kalau Kita Di Pertanyaan Di Akun Jalur Saya Membacanya Itu Disitu Itu Yang Terakhir Adalah Mereka Mengaktifasi Dulu Akun Terbaru Biasanya Ada Satu Guru Yang Memiliki Lebih Dari Satu Akun Jadi Satu Akun Itu Yang Terbaru Itu Yang Mereka Isi Itu Sekalau Sesuai Dengan Apa Namanya Diskusi Yang Berkembang Dalam Grup Tapi Semuanya Kembali Kepada Bapak Ibu Yang Terdapat Di Dapodik Ya Misalnya Bapak Ibu Misalnya Di Dapodik Ini Terdapat Seperti Itu Maka Itu Yang Harus Bapak Ibu Ikuti Dan Yang Paling Penting Bapak Ibu Apapun Permasalahan Bapak Ibu Tolong Seperti Teman-teman Bilang Teman-teman Sampaikan Tadi Adalah Pusat Bantuan Jadi Bapak Ibu Jangan Lupakan Itu Itu Pusat Selalu Tim Dapodik Bukan Tim Pem Itu Selalu Aktif Untuk Menjawab Berbagi Macam Permasalahan Bapak Dan Ibu Terima kasih Ibu Hera Mungkin Itu Hanya Sekitar Tambahan Saja Oke Terima kasih Pak Mamat Sekedar Meluruskan Kalau Yang Ini Bapak Ibu Kalau Yang Tadi Ceritanya Dua Akun Tapi Yang Sudah Lama Mungkin Kalau Yang Diskusi Di Grup Jalur Itu Tentang Akun Akun Ganda Yang Baru Baru Ini Mulai Bermunculan Jadi Di Update Yang Baru Kalau Di Bapak Ibu Terjadi Seperti Itu Tapi Kalau Yang Ternyata Muncul Di Sekolah Yang Diperbantukan Dengan Sekolah Induk Tolong Pilih Yang Sekolah Induk Seperti Itu Ya Mungkin Bapak Ibu Karena Ini Sudah Lewat Sudah 12 Menit Kita Akhiri Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Dan Saya Kembalikan Ke Host Pak Munawir Silahkan Pak Munawir Pak Munawir Pak Munawir Masih Ada Lanjut Lanjut Saja Ibu Oke Karena Host utamanya Sudah Mungkin Terlempar Dari Room Ya Bapak Ibu Jadi Maaf Bapak Ibu Oke Ada Terima kasih Pak Silahkan Saya Kembalikan Ke Pak Munawir Ya Terima kasih Bapak Ibu Tiba Kita Di Akhir Sesi Malam Hari Ini Saya Kira Kalau Melihat Dari Chatroom Dan Juga Di Youtube Juga Chat Pribadi WA Yang Sekarang Ini Menyerang Para Duta Teknologi Provinsi Gorontalo Untuk Bertanya Terkait Dengan Pengelolaan Kinerja Yang Tadi Kita Sudah Bahas Bersama Tentunya Karena Kita Dibatasi Oleh Waktu Maka Insya Allah Kita Akan Bertemu Di Kegiatan Selanjutnya Tapi Sebelum Menutup Kegiatan Webinar Pada Malam Hari Ini Yang Kita Kemas Dengan Baper Bukan Bawa Perasaan Tapi Bahas Pertanyaan Seputar Dengan Pengelolaan Kinerja Saya Ingin Setiap Pemateri Untuk Memberikan Closing Statement Sebagai Penguatan Kepada Kita Semua Beserta Pada Malam Hari Ini Masing Masing 30 Detik Closing Statement Kepada Teman-teman Semua Saya Mulai Dari Pak Mamat Liputo Silahkan Pak Mamat Terima Kasih Pak Munawir Intinya Adalah Selalu Maju Maju Dan Maju Dan Selalu Berusaha Mengembangkan Diri Dengan Merefleksi Diri Itu Cukup Dari saya Pak Terima kasih Luar 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 Pak Ridwan Jabar Pak Ridwan Jabar bisa mengaktifkan kamera silahkan berikan closing statement Pak Ridwan Jabar masih ada ya terima kasih Pak Nawir kalau dari saya mungkin ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang bersedia hadir karena ini bentuk upaya kita untuk sama-sama memajukan pendidikan dan memuaranya pada peningkatan kompetensi kita yang akhirnya tentu berdampak pada pembelajaran kita di kelas utamanya pada murid kita demikian terima kasih terima kasih Pak Ridwan selanjutnya saya minta dari Pak Muhammad Saifuddin untuk memberikan closing statement terima kasih Pak dari saya mungkin Bapak Ibu mari kita pahami sepenuhnya apa itu terkait tentang perencanaan kinerja ini agar tujuan yang diharapkan dari pemerintah bahwa perencanaan kinerja ini mampu membawa transformasi pengelolaan kinerja yang muaranya pada pembelajaran yang berpihak pada murid terima kasih Pak ya terima kasih Pak Muhammad Saifuddin selanjutnya saya berikan kesempatan masih hadir Bu Febi ibu Febi terlempar tadi ya Pak Jefrin Pak Jefrin hadir malam hari ini tidak hadir ya oke terakhir Bu Tahira ya silakan Bu Tahira rekan Duta Teknologi tahun 2022 2021 oke silakan Bu Tahira dua-dua terima kasih dari saya singkat saja Bapak Ibu pelajari pahami baru lakukan oke terima kasih ya luar biasa singkat jelas dan padat pelajari pahami dan lakukan begitu juga kita guru-guru sebagai penutup saya pada malam hari ini Bapak Ibu teruslah melakukan apa yang di update oleh pemerintah karena kita harus berusaha duduk di tempat yang paling depan ketika adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sebagai penutup kegiatan pada malam hari ini mari sama-sama kita tutup webinar ini dengan melapaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Wah luar biasa masih ada mohon maaf masih ada Pak Eki luar biasa sampai malam hari ini saya minta Bapak Eki Pak Kepala Balai untuk bisa menutup kegiatan pada malam hari ini dengan resmi silakan sudah ditutup tadi sama Pak Udah foto bersama Pak Nayur foto bersama itu internal duta Pak itu internal duta Pak Kepala Balai itu internal duta kalau umumnya untuk kegiatan itu diserahkan kepada Kepala Balai foto bersama saja baik dengan sama-sama mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa mencerahkan dan bisa membantu apa yang kita akan masalahkan dalam pengisian pengolahan kinerja guru dan semua kita pada malam hari mendapatkan berkah kesehatan, kekuatan dan kelamatan dari Allah Subhanahu atas Tuhan yang mahu kuasa dengan sama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah kita tutup kegiatan malam hari Alhamdulillah 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 link presensinya sudah dibagikan Bapak Ibu di kolom chat selanjutnya kita foto bersama terima kasih Ibu terima kasih atas semua ilmu silakan dipimpin untuk foto bersama silakan diaktifkan kamera Bapak Ibu terima kasih Bapak dan Ibu Bumat Geri ada setiap yang muka terima kasih setelah itu ya satu dua tiga oke link aksensi pak yang mana ya yang di di kolom chat pulang chat pulang chat tadi ini lagi Pak ini udah ketimpah mungkin Pak sudah dikirim lagi Pak sudah banyak sudah dikirim lagi Ibu sudah saya dari tadi Pak upload-upload itu foto tidak minta upload sub ada polis saya terima kasih minta tolong yang absensi siap Pak sudah terima kasih terima kasih ditunggu lagi webinarnya besok ya kami tunggu lagi webinarnya ya ya Bapak Ibu terima kasih terima kasih banyak kesempatannya lagi Bapak Ibu ya ditunggu lanjutan webinarnya ya ya Ibu insya Allah nanti maaf izin bertanya itu sertifikatnya dikirim kemana ya ke email masing-masing Bu oh ke email yang didastarkan di presensi tadi ya benar-benar bisa dikirim lagi di agensinya Pak 50 semua ya Bapak Ibu izin bertanya kalau sertifikatnya semangat enggak ada jam ya enggak ada pak webinar soalnya pak maaf izin live ya izin keluar iya Bapak Ibu semuanya kalau webinar enggak ada jam ya enggak dipakai enggak ada jamnya pak jadi kalaupun Bapak Ibu mau pakai bisa kok pak yang di bagian RHK mengikuti seminar loker kami bisa digunakan Pak soalnya hanya perseratannya dia harus 2 jam oh itu untuk yang kalau di peserta berbagi praktik baik pak jadi Bapak Ibu silahkan dilihat baik-baik ya dipahami dulu RHK yang mana ada yang pakai perseratan durasinya ada yang enggak pakai perseratan Bapak Ibu oke siap-siap berarti tinggal dipilih RHK-nya aja iya oke sehingga entus iya izin ya Bapak Ibu saya mau tutup ya sampai jumpa lagi Bapak Ibu ya ditunggu lagi webinar berikutnya terima kasih sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih The Google Iya, sampai selesai absensinya nggak dapat ya Ini absennya sudah dikirim di Google Ya Bapak Ibu, saya karena ada yang belum dapat saya nggak jadi keluar Ini Bapak Ibu ya, ini sudah berapa kali dikirim di kolom chat ada Ini terakhir saya share Bapak Ibu, silakan klik linknya atau copy Sertifikasinya, eh sertifikatnya kapan keluarnya Bu? Langsung Bu, langsung cek emailnya ya, setelah isi langsung cek emailnya Sudah, terima kasih, sudah masuk sertifikatnya Oke Dek